Heavenly Jewel Cheng Season 52, Terobosan Besar Gunung Roh Api Jika seseorang berdiri di puncak Gunung Roh Api yang berbentuk cincin pada saat ini, mereka pasti dapat melihat bahwa di dalam celah Gunung-Gunung Roh Api, di dalam kabut tebal, ada cahaya merah yang samar-samar terlihat. Seolah-olah ada permata raksasa yang tersembunyi di dalamnya, terus-menerus memancarkan pancarannya yang gemilang. Sayangnya, sebenarnya, tidak mungkin ada batu permata di sini. Di lahar yang menyala-nyala, bahkan batu permata pun akan meleleh. Di tengah lava kental dan panas, kepala botak halus terungkap, dan itu terlihat sedikit aneh. Bayangkan saja, kepala botak melayang di atas lahar yang begitu panas, perasaan seperti apa itu? Cahaya yang berkedip-kedip berasal dari magma di sekitar tubuh pria botak itu. Warna merah adalah warna utama magma. Lebih tepatnya, itu adalah cahaya yang datang dari tubuh kepala botak ini saat dia terbenam di dalam lahar, memantulkan lahar untuk menciptakan pemandangan yang aneh. Hari ini adalah hari ke-36 sejak Zhou Wei Qing terbenam di lahar. Melihat Xiaopang di lava, Long Big Fatih yang telah menunggu di sini selama 36 hari tidak bisa menahan senyum dari waktu ke waktu, senyum puas muncul di wajahnya. Di atas kepala botak Zhou Wei Qing, gambar yang jelas dari seekor harimau hitam membentangkan sayapnya, melayang di udara. Mengitarinya, ada juga gambar naga merah yang menyala-nyala. Kedua gambar itu sangat hidup, dan meskipun tidak sebesar yang seharusnya, hanya sekitar satu meter panjangnya, mereka terlihat sangat nyata, seolah-olah nyata. Jika Long Xia menggambarkan keadaan Zhou Wei Qing saat ini, itu akan menjadi, naga dan harimau datang bersama. Selama 36 hari, dengan kemunculan tiba-tiba dari empat atribut Sein, roh naga yang dipadatkan dan kekuatan garis keturunan harimau Dewa Iblis kegelapan yang awalnya seperti api dan air akhirnya mulai bergabung menjadi satu, menerima satu sama lain dan membentuk merek. Kekuatan Garis Keturunan Baru Meskipun Long Xia berada di panggung Kaisar Surgawi, dia tidak tahu persis apa kekuatan garis keturunan baru ini, tetapi dia yakin bahwa setelah dua kekuatan garis keturunan bergabung, itu pasti tidak sesederhana satu tambah satu sama dengan dua. Selama 36 hari ini, tubuh Zhou Wei Qing telah menumbuhkan rambut hitam ke abu-abuan dan sisik merah menyala. Tubuhnya telah mengalami beberapa mutasi, dan perubahan yang paling jelas adalah ekspresi rasa sakit di wajahnya berangsur-angsur berkurang. Setelah 18 hari, tidak muncul lagi. Pada saat itulah dua energi besar di tubuhnya memasuki proses fusi yang stabil. Sekarang, 18 hari lagi telah berlalu. Long Xia dapat dengan jelas merasakan bahwa energi garis keturunan dalam tubuh Zhou Wei Qing telah mencapai titik di mana ia dapat bersirkulasi dengan bebas. Tampaknya induksi selama 49 hari tidak lagi diperlukan, dan fusi akan segera selesai. Namun, Long Xia tidak merasa santai karena ini. Sebaliknya, dia menjadi lebih serius karena dia tahu bahwa setelah dua energi garis keturunan yang kuat ini menyatu, itu pasti akan menyebabkan tubuh Zhou Wei Qing bermutasi lagi. Dengan kata lain, apakah Zhou Wei Qing dapat berhasil kali ini? Dia masih harus menghadapi rintangan terakhir, dan kemungkinan besar itu akan menjadi hambatan yang paling sulit untuk dilewati. Itulah seberapa banyak tubuhnya dapat menahan kekuatan mutasi dari garis keturunan yang menyatu. Semakin kuat garis keturunan yang baru menyatu, semakin sulit untuk menahannya. Meskipun tubuh Zhou Wei Qing telah mengalami dua evolusi karena keadaan perubahan iblis, dan sudah sangat tangguh, kekuatan garis keturunan baru ini bahkan lebih menakutkan. Kuncinya adalah dalam ingatan Long Xia, dia belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya, jadi semuanya masih belum diketahui. Seringkali, hal yang tidak diketahui adalah hal yang paling menakutkan. Saat Long Xia memperhatikan perubahan ekspresi Zhou Wei Qing, tiba-tiba, mata Zhou Wei Qing, yang telah tertutup selama berhari-hari, tiba-tiba terbuka. Dua berkas cahaya yang menyilaukan keluar dari mata Zhou Wei Qing, cahaya yang kuat dengan mudah menembus awan debu tebal di atas gunung berapi, melesat lurus ke langit. Usaran udara yang aneh muncul di atas kepala Zhou Wei Qing, dan bayangan harimau hitam dan naga merah yang telah berputar-putar di sana menyatu ke dalam pusaran air, sebelum menggali ke atas kepala Zhou Wei Qing. Long Xia dapat melihat bahwa pada saat ini, mata Zhou Wei Qing sebenarnya satu hitam dan satu merah, dan cahaya aneh di matanya juga satu dingin dan satu lagi panas, tetapi tidak ada perubahan dalam emosinya. Tidak baik, dia telah kehilangan kendali atas jiwanya. Long Xia terkejut, dan matanya berkilat, dan energi mentalnya yang kuat jatuh ke tubuh Zhou Wei Qing. Pada saat yang sama, dia berteriak, Xiaopang, tenanglah. Saat dia mengatakan itu, energi mentalnya melonjak ke dalam pikiran Zhou Wei Qing, membantunya memilah fluktuasi energi mental yang tersebar. Namun, yang mengejutkan Long Xia, saat energi mentalnya melonjak ke dalam pikiran Zhou Wei Qing, dia benar-benar merasakan aura gila yang belum pernah terjadi sebelumnya meledak keluar dari kesadaran Zhou Wei Qing. Meskipun energi mentalnya tidak sekuat Long Xia, Long Xia dapat merasakan bahwa jika dia mencoba mengganggu, itu bisa menyebabkan energi mental Zhou Wei Qing runtuh dan mati. Ketakutan, dia buru-buru menarik kembali fluktuasi energi mentalnya. Pada saat itulah tubuh Zhou Wei Qing mulai berubah. Awalnya direndam dalam magma, tubuhnya perlahan melayang, melayang di udara. Tato harimau hitam dan abu-abu langsung menutupi seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, dua tonjolan yang sangat jelas tiba-tiba muncul di punggung Zhou Wei Qing, dan tulang-tulang di tubuhnya mengeluarkan serangkaian suara berderit yang membuat gigi seseorang sakit. Ekspresi wajah Zhou Wei Qing benar-benar terdistorsi saat ini, seolah-olah dia menahan rasa sakit yang luar biasa. Tato harimau di tubuhnya juga berfluktuasi dengan hebat, dan lampu merah dan hitam di matanya berkedip-kedip secara bergantian. Dengan setiap perubahan, fluktuasi tato harimau di tubuhnya akan menjadi lebih intens. Segera setelah itu, sisik merah mulai perlahan muncul di kulit Zhou Wei Qing, dan tangan serta kaki kirinya terus berganti-ganti antara cakar harimau dan cakar naga. Perlu diketahui bahwa mutasi semacam ini adalah perubahan konstan pada tulang, otot, meridian, dan kulit, dan rasa sakit yang ditimbulkannya tak terbayangkan. Sisik merah tua dan tato harimau hitam dan abu-abu tampak berbenturan dengan keras. Pada saat yang sama, dua tonjolan di punggung Zhou Wei Qing tumbuh semakin tinggi, dan kekuatan garis keturunan yang memancar dari tubuhnya kacau, kompleks, dan penuh dengan kegilaan. Hal yang paling dikhawatirkan Long Xia akhirnya terjadi. Ini adalah tahap terakhir dari fusi garis keturunan Zhou Wei Qing setelah membangkitkan roh naga yang dipadatkan, dan itu juga merupakan tahap yang paling berbahaya. Jika dia tidak berhasil, maka Zhou Wei Qing akan mati seketika, atau berubah menjadi sesuatu yang bukan manusia atau hantu, atau mungkin bahkan binatang surgawi, tidak dapat memperoleh kembali kesadaran manusianya. Karena energi spiritualnya tidak dapat mengganggu, Long Xia hanya bisa menonton dengan cemas, tidak dapat berbuat apa-apa. Apa yang bisa dia lakukan? Dia hanya bisa menunggu. Pada titik ini, Zhou Wei Qing hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Hanya dengan mempertahankan sedikit kejernihan dalam pikirannya, dia dapat memperoleh kembali kesadarannya pada saat-saat terakhir. Saat ini, satu-satunya hal yang bisa diandalkan oleh Long Xia adalah perpaduan dari empat atribut Sein yang muncul di awal. Bab 512 Satu jam penubir lalu, dan tubuh Zhou Wei Qing terus berubah, kecuali kaki kanannya, yang telah berubah menjadi kait ekor hitam pekat. Bagian lain dari tubuhnya terus berubah. Tiba-tiba, dengan suara asteris puff asteris, kabut darah keluar dari belakang punggung Zhou Wei Qing, membuat Long Xia ketakutan. Dia mengira Zhou Wei Qing tidak akan mampu menahan kekuatan garis keturunan dan meledak. Namun, tepat pada saat itu, sepasang sayap besar menyebar dari luka di punggung Zhou Wei Qing, sedikit berkerut, dengan sedikit ketidakbiasaan dan ketidakdewasaan. Mata Long Xia melebar. Dia belum pernah mendengar tentang kekuatan garis keturunan yang memungkinkan seseorang menumbuhkan sayap. Bahkan penguasa gunung salju surgawi yang mewarisi garis keturunan harimau roh surgawi ilahi tidak dapat melakukan hal seperti itu. Selanjutnya, penguasa gunung salju surgawi sendiri adalah binatang surgawi. Sayap macan hitam. Ketika sepasang sayap terbentang, mereka sebenarnya memiliki panjang hampir 2 meter, dan mereka terus melipat dan menyebar dari belakang punggung Zhou Wei Qing. Setiap kali mereka menyebar, mereka tampak lebih alami. Cahaya merah dan hitam pada tubuh Zhou Wei Qing juga perlahan menyebar ke sayap. Pada titik ini, ekspresi sedih Zhou Wei Qing tampak meredah, dan luka di punggungnya karena sayap yang patah dari punggungnya sembuh dengan kecepatan yang mengejutkan. Dari luka inilah warna merah tua dan abu-abu hitam mulai menyatu. Itu berubah menjadi sisik ungu gelap khusus, menempel di permukaan kulit Zhou Wei Qing. Sisiknya berbentuk berlian seperti sisik naga, dan terlihat seperti lapisan tipis, tanpa tonjolan yang menyeramkan. Namun, itu halus dan padat, seperti sutra. Itu menyebar ke setiap sudut tubuh Zhou Wei Qing. Akhirnya menyebar ke wajah dan kepalanya yang botak. Tidak peduli seberapa tipis dan padat sisiknya, ketika menutupi seluruh tubuhnya, bersama dengan sayap bersisik besar di punggungnya, Zhou Wei Qing tidak lagi terlihat seperti aslinya. Wajah ungu kemerahannya tidak jelek, dan sepertinya penampilannya sedikit berubah karena perpaduan kekuatan garis keturunan. Meski perubahannya tidak besar, hal itu membuatnya terlihat kurang sederhana dan jujur dari sebelumnya, serta lebih dingin dan mendominasi. Bola balik hitam dan merah di matanya akhirnya berubah menjadi ungu, dan matanya memiliki warna ungu yang lebih dalam daripada mata harimau roh surgawi ilahi, berkedip-kedip dengan cahaya iblis. Dingin, jahat, panas, kejam. Segala macam aura unik keluar dari tubuh Zhou Wei Qing. Dia masih dalam wujud manusia, dan perubahan di tubuhnya bisa dikatakan sebagai evolusi ketiga dari keadaan perubahan iblis, atau mungkin hasil dari roh naga yang dipadatkan. Asteris puf asteris puf asteris puf asteris puf asteris empat ledakan berturut-turut terdengar dari tubuh Zhou Wei Qing. Empat titik akupuntur kematian baru, dan empat titik akupuntur kematian baru, dan teknik dewa abadi miliknya. Permata surgawinya, dan permata surgawi, dan permata surgawi, permata surgawi. Fusion-fusion, itu bukanlah kesuksesan sukses yang lengkap. Jantung longsia berdetak kencang, dan kegembiraan liar yang baru saja diatunjukkan digantikan oleh kekhawatiran. Tanpa pertanyaan, perubahan dalam tubuh Zhou Wei Qing berarti fusi hampir selesai, dan kekuatan garis keturunan yang mengerikan akhirnya diterima oleh tubuhnya. Kerja keras 36 hari terakhir tidak sia-sia, dan energi unik dari perpaduan empat atribut Sein akhirnya memungkinkan tubuh Zhou Wei Qing untuk sepenuhnya menerima kekuatan mengerikan dari garis keturunan. Namun, mata Zhou Wei Qing sepertinya tidak benar. Awalnya dingin dan gila, tetapi dalam proses pembentukan Heavenly Bat ke-6, perlahan-lahan digantikan oleh aura binatang liar. Tubuh bagian bawahnya juga perlahan membengkak, perlahan berdiri. Ini pengorbanan, dia membutuhkan pengorbanan. Perpaduan khusus ini membutuhkan pengorbanan untuk kebangkitan terakhir. Dibutuhkan pengorbanan untuk membangkitkan kesadarannya yang tertekan. Siapakah Long Xia? Dengan sekali pandang, dia bisa tahu apa yang dibutuhkan fusi garis keturunan Zhou Wei Qing. Apa yang harus dia lakukan? Haruskah dia membunuh jalan ke Gunung Salju Surgawi dan merebut Tianer sebagai pengorbanan untuk kebangkitan Xiaopang? Itu tidak realistis. Jarak bukanlah masalah, tetapi tidak peduli seberapa arogan Long Xia, dia tidak berpikir bahwa dia dapat merebut seseorang dari penguasa Gunung Salju Surgawi. Tidak peduli apa, Long Xia memutuskan setelah pertimbangan singkat. Tidak peduli apa, dia harus mencari pengorbanan untuk Xiaopang terlebih dahulu. Fusi terakhir tubuhnya masih membutuhkan waktu, dan dia harus mencari korban dalam waktu singkat. Hanya dengan begitu, dia dapat menyelesaikan kebangkitan dengan sempurna. Paling-paling, dia hanya perlu menebus wanita muda yang dia temukan itu. Saat dia memikirkan hal itu, Long Xia sudah mengambil tindakan. Energi Surgawi Zhou Weiking tiba-tiba menembus empat tahap, membentuk pasangan ke-6 dari permata Surgawi. Itu akan memakan waktu, dan dalam waktu singkat itu, dia harus membawa kembali pengorbanan untuk menyelesaikan kebangkitan Zhou Weiking. Dikelilingi oleh lampu hijau, Long Xia melonjak ke langit, turun menuju gunung roh api. Pada saat yang sama, dia mendorong energi spiritualnya secara maksimal, menggunakan kekuatannya yang luar biasa untuk merasakan semua bentuk kehidupan di sekitarnya. Saat dia mencari, Long Xia berpikir sendiri. Xiaopang, lebih baik kamu berdoa, berdoa lah agar Long Xia ini bisa menemukanmu seorang wanita cantik. Jika keberuntungan Anda benar-benar buruk, dan Anda bahkan tidak dapat menemukan seorang wanita, maka saya hanya dapat membawa kembali binatang surgawi betina. Xiaopang, aset bajingan kecil itu tidak buruk sama sekali. Mungkinkah fusi garis keturunan menyebabkan tempat itu tumbuh? Kecepatan Long Xia tidak berkurang sedikitpun saat dia terbang ke kejauhan dengan pikiran yang jelas buruk dan aneh. Tidak lama kemudian, tiba-tiba, mata Long Xia berkedip saat menemukan target. Dalam energi spiritualnya, dia bisa merasakan bahwa hanya beberapa li jauhnya, ada tiga orang menuju surga sepuluh ribu binatang. Kecepatan mereka tidak lambat, dan di antara ketiganya, ada satu dengan pernapasan ringan dan sosok yang ringan. Itu jelas seorang wanita, dan masih muda. Xiaopang, sepertinya keberuntunganmu lumayan. Anda tidak perlu mempertimbangkan untuk menemukan binatang surgawi betina. Jika Zhou Wei Qing tahu apa yang gurunya pikirkan, dia mungkin akan memutuskan untuk tidak bangkit. Hem, sebenarnya ada pembangkit tenaga Heavenly King Stage. Semakin dekat mereka, semakin jelas Long Xia bisa merasakan mereka bertiga. Yang mengejutkan, dia menemukan bahwa dua dari pria itu sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik tahap Raja Surgawi. Namun, jadi bagaimana jika mereka adalah pembangkit tenaga Heavenly King Stage? Itu tidak mengubah pikirannya. Waktu tidak menunggu siapapun, dan dia tidak mungkin mencari lebih banyak hanya karena mereka memiliki dua pembangkit tenaga Heavenly King Stage, bukan? Di kejauhan, mereka bertiga sudah muncul di garis pandang Long Xia, bergerak maju seperti bintang. Bahkan sebelum Long Xia mencapai mereka, auranya yang kuat telah menemukan mereka bertiga. Aura yang menakutkan menyebabkan mereka bertiga berhenti tiba-tiba, ekspresi kaget di wajah mereka. Dua pria dan satu wanita. Kedua pria itu adalah pria tua di atas 60 tahun, dan merupakan dua pembangkit tenaga listrik tahap Raja Surgawi yang telah dirasakan Long Xia sebelumnya. Wanita muda di tengah berpakaian hitam, rambutnya dengan warna yang sama mengalir di punggungnya. Tingkat kultivasinya jauh lebih rendah, bahkan tidak mendekati tujuh permata. Menghadapi aura kuat dari enam kaisar Surgawi tertinggi, wajahnya langsung memucat. Melihat Long Xia yang besar dan gemuk turun dari langit, dua pembangkit tenaga Heavenly King Stage tidak ragu untuk melangkah di depan wanita muda berpakaian hitam, wajah mereka serius saat mereka melihat Long Xia. Karakter Long Xia selalu melakukan hal-hal sesuka hatinya. Lebih jauh lagi, masalah ini menyangkut keselamatan muridnya yang berharga, dan dia tidak bisa diganggu untuk membuang kata-kata. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, pergilah, kalau tidak aku akan membunuh kalian semua. Pria tua di sebelah kiri memiliki perubahan dalam ekspresinya. Senior, bagaimana kami menyinggungmu? Apa yang kamu inginkan? Long Xia berkata dengan dingin, aku ingin membawa wanita muda ini pergi. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, pergilah. Kalau tidak, jangan salahkan lelaki tua ini karena tanpa ampun. Saat dia mengatakan itu, pemandangan aneh terjadi. Long Xia melambaikan tangan kirinya, dan sebelas permata elemental mata kucing Alexandrite yang jernih melayang keluar, berputar dalam lingkaran. Enam dari mereka mendarat di sekitar kaki Long Xia, membentuk segi enam sama sisi, sementara lima lainnya melayang di atas kepalanya, membentuk segi lima. Saat mereka berputar, enam permata elemen mata kucing Alexandrite di bawah kaki Long Xia benar-benar berubah warna, memperlihatkan enam atribut air, api, bumi, angin, cahaya dan kegelapan masing-masing, berubah menjadi lapisan cahaya yang naik dari tanah. Memicu tubuh gemuk Long Xia, memberikan perasaan cemerlang. Dua pembangkit tenaga Heavenly King Stage berseru pada saat yang sama, formasi enam manipulasi keterampilan tertinggi, enam kaisar langit tertinggi. Memang, apa yang Long Xia berdiri adalah formasi manipulasi enam skill ultimate miliknya yang terkenal. Ini juga alasan mengapa dia memberitahu Zoe King bahwa seni manipulasi enam kahlian tertinggi harus setidaknya pada tingkat kultifasi enam permata untuk melepaskan potensi penuhnya. Hanya dengan enam set permata surgawi seseorang dapat mengatur formasi manipulasi enam kahlian tertinggi dan mengeluarkan potensi penuh dari seni manipulasi enam kahlian tertinggi. Menghadapi dua pembangkit tenaga Heavenly King Stage, dan untuk menghemat waktu, Long Xia telah secara langsung melepaskan formasi manipulasi enam skill ultimate miliknya yang kuat. Wajah dua pembangkit tenaga listrik Heavenly King Stage dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Tentu saja, mereka tahu apa yang dimaksud dengan formasi manipulasi enam keterampilan utama dan enam kaisar surgawi tertinggi. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, cepatlah tersesat, jangan buat orang tua ini mengambil tindakan. Sejak formasi manipulasi enam keterampilan utama saya selesai, saya tidak pernah menggunakannya melawan siapapun di bawah panggung kaisar surgawi. Apa, kalian berdua ingin membuat pengecualian hari ini? Kedua pembangkit tenaga Heavenly King Stage saling bertukar pandang. Dengan tingkat kultivasi mereka, mereka bahkan tidak bisa berpikir untuk melawan. Yang di sebelah kiri menguatkan dirinya dan berkata, Kaisar surgawi, kami dari sekte iblis surgawi. Tolong, demi kaisar iblis kami, tunjukkan belas kasihan. Ini putri kecil kita. Jika kaisar langit membutuhkan wanita, kami dapat pergi dan menangkap mereka untuk Anda, sebanyak yang Anda inginkan. Ketika mereka mengatakan itu, mereka tidak bisa tidak memikirkan diri mereka sendiri. Mereka belum pernah mendengar tentang enam kaisar surgawi tertinggi yang begitu bernafsu. Long Sia sangat marah. Omong kosong, orang tua ini telah hidup lebih dari seratus tahun dan masih perawan. Setiap hari, aku bisa mengangkat langit seperti pilar, kenapa aku membutuhkan wanita. Enyah. Bab 513. Kemurnian Long Big Fatih dipertanyakan, bagaimana mungkin dia tidak marah. Dengan lambayan tangan kanannya, dua bila cahaya ditembakkan ke arah dua pusat kekuatan Heavenly King Stage. Di belakangnya, gambar ilusi Long Big Fatih yang lebih besar muncul. Begitu dua bila cahaya muncul, wajah kedua pembangkit tenaga listrik tahap Raja Surgawi berubah. Itu karena kedua bila cahaya sebenarnya berkedip dengan enam warna berbeda. Menghembuskan napas dengan keras, dua pembangkit tenaga Heavenly King Stage dengan cepat mundur selangkah, dan dengan gema yang tebal dari energi surgawi, peralatan konsolidasi mereka langsung muncul di tubuh mereka. Mereka semua tujuh set peralatan konsolidasi tahap Song. Begitu seseorang mencapai tahap Raja Surgawi, tingkat kultivasi mereka memang berbeda. Dalam sekejap, mereka sepenuhnya dilengkapi dengan set peralatan konsolidasi mereka, dan senjata mereka berdua adalah pedang. Secara bersamaan, mereka menyerang ke arah dua bila cahaya, salah satunya bahkan berteriak, Yue Han, lari. Dua bila cahaya secara akurat dipukul oleh peralatan konsolidasi dua pembangkit tenaga listrik Raja Surgawi. Namun, yang mengejutkan semua orang, tidak ada ledakan energi. Dua pembangkit tenaga Heavenly King Stage di Consolidated Equipment Set mereka hanya merasakan pandangan mereka kabur sesaat, seolah-olah segala sesuatu di sekitar mereka telah menjadi ilusi dan tidak nyata. Adapun wanita muda berpakaian hitam di belakang mereka, dia bisa melihat bahwa keduanya diselimuti lapisan enam cahaya berwarna. Dengan satu langkah, Long Sia sepertinya telah keluar begitu saja. Dengan lambayan tangannya, gadis berpakaian hitam itu merasakan udara di sekitarnya tiba-tiba mengembun, seolah-olah ada tangan tak terlihat yang menyambar tubuhnya. Masa cahaya hijau yang intens tiba-tiba muncul, dan dia sudah terangkat dari tanah, dibawa oleh Long Big Fatih saat mereka terbang ke langit. Asterisk puff asterisk asterisk puff asterisk enam cahaya berwarna di sekitar dua pembangkit tenaga Heavenly King Stage menghilang, dan saat mereka berjuang bebas, mereka melihat Long Sia dan wanita muda berpakaian hitam naik ke langit. Keduanya mengeluarkan teriakan melengking saat mereka melayang ke langit. Sebagai pembangkit tenaga Heavenly King Stage, terbang untuk waktu singkat adalah sesuatu yang bisa mereka lakukan. Keduanya mendorong energi surgawi mereka secara maksimal, dan mata mereka mulai memerah. Jangan gunakan perubahan iblis di depanku. Dengan temperamenku yang biasa, tak satu pun dari kalian yang bisa bertahan. Suara menghina Long Sia terdengar di udara, dan di saat berikutnya, perisai cahaya besar berwarna 6 muncul entah dari mana. Dengan ledakan keras, dua pembangkit tenaga Raja Surgawi dikirim terbang kembali dari dampaknya. Panggung Raja Surgawi dan Panggung Kaisar Surgawi, sepertinya hanya ada perbedaan satu gelar, tetapi sebenarnya, kedua pusat kekuatan Panggung Raja Surgawi ini hanya berada di tingkat menengah dari Panggung Raja Surgawi. Perbedaan antara mereka dan Long Sia adalah tingkat tinggi tahap Raja Surgawi, tingkat puncak, tingkat awal, tingkat menengah, tingkat tinggi dan tingkat puncak, total 6 tahap. Begitu seseorang mencapai tahap Raja Surgawi, perbedaan antara setiap tahap setara dengan perbedaan antara setiap permata dari Master Manik Surgawi. Menghadapi Long Sia, itu seperti pembangkit tenaga 2 permata menghadapi pembangkit tenaga 8 permata. Jika Long Sia ingin membunuh mereka, mereka tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Alasan mengapa Long Sia berbelas kasih kurang lebih karena kecanggungan di hatinya. Lagi pula, dia akan merebut seorang gadis sebagai pengorbanan untuk muridnya yang berharga. Ini bukan sesuatu yang bisa dibanggakan. Adapun sekte setan Surgawi, dia tidak takut sama sekali. Di antara lima tanah suci agung, selain Gunung Salju Surgawi yang memiliki pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi, empat tanah suci besar lainnya tidak ada artinya di mata Long Sia. Itu bukan untuk mengatakan bahwa dia bisa mengambil grit Saint Lance sendirian. Bagaimanapun, dia hanyalah satu orang, dan pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi tingkat atas pada saat itu. Selama dia mau, tidak ada yang memiliki kesempatan untuk mengepum dan menyerangnya. Lebih jauh lagi, begitu dia mengarahkan pandangannya pada seseorang, bahkan grit Saint Lance tidak akan mampu menahannya. Ini adalah keuntungan menjadi penjaga tunggal. Tentu saja, seseorang harus menjadi penjaga tunggal dengan tingkat kultivasi yang memadai. Dua pembangkit tenaga Heavenly King Stage dikirim terbang kembali ke tanah setelah tabrakan sengit. Suara Long Sia terdengar dari segala arah, saya membawa gadis ini pergi karena saya memiliki sesuatu yang penting yang saya perlu bantuannya. Saya tidak akan mengambil nyawanya. Kalian berdua tunggu saja di sini. Butuh setidaknya satu hari, paling lama tiga hari, dan aku akan membawanya kembali. Saat dua pembangkit tenaga Heavenly King Stage mendarat di tanah, warna merah di mata mereka sudah mulai memudar. Ketika mereka menabrak enam penghalang cahaya berwarna, mereka merasa seolah-olah semua energi esensi langit dan bumi yang mereka rasakan tiba-tiba menghilang dalam sekejap, langsung merampas kemampuan mereka untuk terbang, dan dengan paksa menghentikan keadaan perubahan iblis itu. Berubah di dalam tubuh mereka. Keduanya telah berada di negara perubahan iblis selama beberapa generasi, dan hanya setelah mencapai tahap Raja Surgawi mereka hampir tidak dapat mempertahankan kesadaran mereka saat berada di negara perubahan iblis. Meski begitu, proses memasuki demonic cheng state masih sangat lama, seolah-olah mereka menggunakan skill yang kuat. Ini adalah perbedaan antara negara perubahan iblis mereka dan negara perubahan iblis generasi pertama, yang merupakan celah yang tidak dapat diatasi. Dua pembangkit tenaga Heavenly King Stage bertukar pandang, melihat ketidakberdayaan di mata masing-masing. Kali ini, mereka datang ke sini bersama Wu Yuhan untuk menyelinap ke surga 10.000 binatang untuk menangkap beberapa binatang surgawi yang kuat untuk murid-murid mereka ke skill store. Sayangnya, siapa yang mengira bahwa bahkan sebelum mereka mencapai surga 10.000 binatang, mereka akan bertemu dengan orang seperti itu yang akan langsung menangkap Wu Yuhan. Bagi mereka berdua, tempat ini terlalu jauh dari sekte iblis surgawi, dan bahkan jika mereka berteriak minta tolong, itu tidak mungkin. Apa yang bisa mereka lakukan? Mereka hanya bisa menunggu. Apalagi fakta bahwa mereka tidak akan bisa mengejar Long Sia, bahkan jika mereka melakukannya, lalu kenapa? Jika enam kaisar langit tertinggi ingin membunuh mereka, itu tidak akan sulit sama sekali. Long Sia memandang wanita muda berpakaian hitam yang dikendalikan oleh kekuatannya yang kuat, dan berpikir, Siaopang ah Siaopang, dasar bocah nakal, keberuntunganmu tidak buruk sama sekali. Gadis kecil yang cantik, dan putri dari master sekte-sekte iblis surgawi, setidaknya aku tidak memperlakukanmu dengan buruk. Awalnya, saya telah merencanakan untuk menangkap babi betina untuk Anda, hehehe. Tanpa pertanyaan, wanita muda yang telah ditangkap oleh Long Sia adalah perawan suci dari sekte iblis surgawi, Wu Yuhan. Meskipun dia tidak bisa bergerak atau berbicara, dia masih bisa melihat. Dia belum pernah melihat pembangkit tenaga listrik seperti Long Sia. Bahkan ayahnya sendiri tidak mungkin meninggalkan dua tetua panggung raja surgawi dari sekte iblis surgawi yang tidak dapat membalas. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang enam kaisar surgawi tertinggi. Melihat mata manik-manik Long Bikfati menatapnya, penyihir kecil merasakan hawa dingin di punggungnya. Yang tidak diketahui adalah yang paling menakutkan. Dia tidak tahu untuk apa Long Sia menangkapnya. Ketakutan yang datang dari lubuk hatinya, ketakutan yang tidak bisa dia tolak, menyebabkan hatinya bergetar. Nona kecil, jangan takut. Aku telah menangkapmu karena aku butuh bantuanmu. Omong-omong, murid saya memiliki beberapa ikatan dengan sekte setan surgawi Anda. Meskipun kali ini Anda akan kehilangan sesuatu yang berharga, saya dapat memberikan kompensasi kepada Anda untuk itu, dan saya dapat menjamin bahwa hidup Anda tidak akan dalam bahaya. Long Bikfati menatap mata ketakutan Wu Yu Han, dan dia tidak bisa menahan rasa kasihan di hatinya. Namun, untuk muridnya yang berharga, dia tidak peduli. Meski begitu, dia hanya bisa mencoba menghiburnya dengan kata-katanya. Tentu saja, penyihir kecil tidak akan diyakinkan oleh kata-kata penghiburannya. Sebaliknya, ketakutan di hatinya justru semakin kuat. Kehilangan sesuatu yang berharga. Dia hanyalah master bed surgawi tahap-zun tahap atas dengan enam permata yang akan menerobos ke tahap tujuh permata. Di mata orang biasa, dia mungkin adalah eksistensi yang tinggi dan perkasa, tetapi di depan pusat kekuatan Kaisar Langit ini, benda berharga apa yang mungkin dia miliki yang dapat menarik perhatiannya. Kecuali, semuanya sudah berakhir. Pada saat itu, penyihir kecil merasakan penglihatannya menjadi gelap. Pada saat itu, dia tidak bisa tidak memikirkan seseorang, pria yang telah menyebabkan begitu banyak perasaan rumit padanya. Ketika dia meninggalkan Pulau Manik Surgawi, dia telah mengetahui tentang semua yang telah terjadi di Kekaisaran Tiamong, dan bahwa Sekte Setan Surgawi disembunyikan di Kekaisaran Baida. Pada saat itu, dia tahu bahwa mungkin, Sekte Iblis Surgawi tidak akan pernah bisa mendapatkan dukungan dari pria ini, dan hubungan di antara mereka. Dia benar-benar ingin melupakannya, tetapi pada akhirnya, dia akan selalu memikirkannya. Demikian pula, dia tidak bisa melupakan semua yang telah terjadi di alam Lustre Spatial. Dia tidak bisa melupakan saat itu ketika dia berdiri di depan Ibu Naga. Namun, sejak mereka berpisah, dia kehilangan jejak keberadaannya. Dia hanya tahu bahwa dia telah kembali ke kota Feli, dan setelah itu, dia tidak tahu ke mana dia pergi. Sekte Iblis Surgawi telah mencarinya selama ini. Ketika penyihir kecil telah melaporkan penampilannya di turnamen Manik Surgawi kembali ke Sekte Setan Surgawi, ayahnya, Raja Surgawi, telah memperlakukan pria ini dengan jejak yang begitu dalam di hatinya sebagai bagian tak terpisahkan dari masa depan Setan Surgawi. Sekte. Namun, bahkan sekarang, dia masih belum menemukannya. Melihat bahwa dia akan menerobos ke tahap tujuh permata, dia datang ke surga 10 ribu binatang untuk menangkap binatang Surgawi dan keterampilan menyimpan. Sayangnya, siapa yang tahu bahwa dia akan bertemu dengan situasi yang tidak terduga. Jika pusat kekuatan Kaisar Surgawi ini benar-benar menginginkan hal yang paling berharga untuk muridnya, lalu apa haknya untuk bertemu dengannya lagi? Air mata mengalir tak terkendali dari mata penyihir kecil. Semuanya sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Kecepatan terbang Longsia sangat cepat, dan tempat dia bertemu dengan tiga anggota Sekte Iblis Surgawi tidak jauh dari Gunung Roh Api. Hanya dalam waktu singkat, dia telah membawa penyihir kecil kembali ke puncak gunung. Saat mereka mencapai puncak Gunung Roh Api, sosok yang berkedip dengan cahaya ungu aneh menerkam ke arah mereka seperti sambaran petir. Pada saat yang sama, raungan liar terdengar. Raungan itu memiliki suara merdu dari auman naga, suara tirani dari auman harimau, dan keliaran primal. Permata konsolidasi. Itu cepat. Untungnya dia kembali begitu cepat. Tentu saja, Longsia tahu apa sosok ungu itu. Saat ini, aura liar yang memancar dari tubuhnya bahkan membuat Longsia terkejut. Ini adalah kekuatan garis keturunan yang belum pernah dia lihat sebelumnya, dan pada saat itu, itu meledak dengan aura yang menakutkan. Sebuah cahaya enam warna muncul dari tubuh Longsia, dan seketika, sosok ungu yang menuju ke arahnya dengan kecepatan yang hampir mustahil untuk dilihat dengan mata telanjang diselimuti oleh gelembung cahaya enam warna yang cemerlang. Sosok ungu itu jelas telah kehilangan akal sehatnya, dan dia dengan gila-gilaan menyerang gelembung cahaya enam warna yang membatasi dirinya, menyebabkan serangkaian riak cerah muncul. Bab 514 Mulut Longsia menganga, ekspresi kaget di wajahnya. Perisai cahaya enam warna ini dibuat dari formasi manipulasi enam skill ultimate miliknya sendiri, dan memiliki efek menggabungkan enam atribut. Secara alami, dia dapat dengan jelas merasakan perubahan di dalamnya, dan kekuatan serangan sosok ungu Zhou Xiaopang jauh lebih mengerikan dari yang dia duga. Itu jelas bukan kekuatan dari Master Manik Surgawi enam permata. Zhou Xiaopang, yang telah kehilangan kesadarannya, hanya bisa menggunakan instingnya yang paling utama untuk menyerang. Tangannya berbentuk cakar naga, bersinar dengan cahaya ungu, dan setiap serangan memiliki efek menusuk yang kuat. Hal yang paling menakutkan adalah kait ekor ungu di kaki kanannya, sebenarnya mampu mengguncang perisai cahaya terkonsolidasi enam keahlian utama Longsia, bahkan menyebabkan retakan kecil muncul di atasnya. Apa aku membesarkan monster? Kekuatan ini, terlalu kuat, Longsia berpikir sendiri. Kesadarannya yang belum terbangun telah sepenuhnya ditutupi oleh keinginannya yang gila dan primal, dan yang dia butuhkan sekarang adalah proses kebangkitan terakhir. Longsia menghela nafas ke dalam, tangan kanannya menepuk tubuh Little Witch beberapa kali. Detik berikutnya, dia dikirim ke perisai cahaya, dan pada saat yang sama, dia menggunakan belenggu angin yang kuat untuk mengikat tubuh Zhou Weiking. Ketika dia melihat sosok ungu menerkam ke arahnya, penyihir kecil sudah menutup matanya. Pada saat itu, hatinya sudah mati. Dia tahu bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Tepat pada saat itu, dia terkejut menemukan bahwa dia telah mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak. Namun, energi langitnya telah disegel sepenuhnya. Aura liar dan berapi-api menyembur ke wajahnya, menyebabkan tubuhnya bergetar, dan dia tanpa sadar membuka matanya. Hal pertama yang memasuki matanya, menyebabkan hati penyihir kecil bergetar, adalah sepasang mata ungu liar yang dipenuhi dengan agresi. Warna ungu tua itu memberi kesan seolah-olah mereka datang dari kedalaman neraka. Dari tubuhnya, ada panas yang hampir tak tertahankan, seolah tatapannya akan melelehkan tubuhnya. Tampaknya ada lapisan sisik halus di wajahnya, tetapi tidak menonjol sama sekali. Ditambah dengan mata ungunya yang liar, dia memiliki pesona aneh yang membuat orang lain mudah jatuh ke dalamnya. Bahkan tidak ada sehelai rambut pun di bagian atas tubuhnya. Setiap otot di tubuhnya yang agung terdefinisi dengan jelas, penuh dengan kekuatan dan keindahan. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya ungu, seolah-olah dia diukir dari batu permata khusus. Dapat dikatakan bahwa penyihir kecil belum pernah mendengar tentang orang yang begitu aneh sebelumnya. Namun, dia tidak tahu mengapa, tetapi ketika dia melihat wajah pria ini, dia merasakan keakraban yang kuat. Gadis kecil, maafkan aku. Aku harus menggunakanmu sebagai pengorbanan untuk membangkitkan kesadarannya. Tapi jangan khawatir, aku akan melindungi hidupmu. Saat dia mengatakan itu, Longxia melambaikan lengan bajunya, dan penghalang cahaya enam warna yang membawa penyihir kecil dan Zhou Weiking membawa mereka turun ke area datar di dalam mulut gunung berapi. Meskipun Longxia adalah orang yang berpikiran terbuka, dia tidak mungkin melihat muridnya melakukan hal seperti itu kan. Tidak heran penyihir kecil tidak mengenali Zhou Weiking. Zhou Weiking saat ini terlalu berbeda dari sebelumnya. Selain lapisan ungu di sekitar tubuhnya, sosoknya jauh lebih berotot daripada terakhir kali penyihir kecil melihatnya, dan dia tampak jauh lebih stabil dan stabil. Lebih penting lagi, pola pada sisiknya dan efek perpaduan dua kekuatan garis keturunan pada tubuhnya menyebabkan sedikit perubahan pada penampilannya. Dengan semua perubahan ini digabungkan, dan dengan ketakutan di hati penyihir kecil, dia secara alami tidak bisa mengenalinya pada pandangan pertama. Tetap saja, tidak mudah baginya untuk memiliki rasa keakraban itu. Lagi pula, aura yang dipancarkan Zhou Weiking benar-benar berbeda dari sebelumnya. Mendengar Longxia mengucapkan kata, pengorbanan, penyihir kecil hampir pingsan. Sebagai anggota Sekte Iblis Surgawi, bagaimana mungkin dia tidak tahu arti, pengorbanan? Di masa lalu, para pendiri Sekte Iblis Surgawi diganggu oleh masalah ini, menyebabkan temperamen mereka berubah, dan mereka tidak lagi ditoleransi oleh seluruh dunia. Sudah berakhir, benar-benar berakhir. Melihat tubuh berotot Zhou Weiking, cakar naga yang tampak seolah-olah dapat mencabik-cabiknya kapan saja, dan tubuh yang tebal dan kuat itu, dipenuhi dengan aura yang ganas, pikiran penyihir kecil menjadi kosong. Tepat pada saat itu, Longxia melepaskan segel di tubuh Zhou Weiking. Aroma seorang wanita langsung memasuki hidung Zhou Weiking. Saat ini, dia hanya memiliki instingnya, dan hampir secara tidak sadar, dia mendorong penyihir kecil ke tanah. Penyihir kecil tidak berjuang sama sekali. Dia tahu bahwa melakukan itu akan sia-sia, dan hanya akan membahayakan dirinya sendiri. Lebih tepatnya, saat ini dia sudah dalam keadaan linglung. Dia tidak pernah merasakan ketidakberdayaan, penghinaan, rasa sakit, dan begitu banyak sehingga dia berharap dia bisa mati segera. Namun, meskipun dia telah mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak, di bawah kendali Longxia, dia tidak dapat menggunakan kekuatan sama sekali. Bahkan jika dia ingin bunuh diri, dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Panas. Ketika Zhou Weiking memeluk tubuh penyihir kecil, hal pertama yang dia rasakan adalah panas yang menyengat. Panas dari tubuh Zhou Weiking sepertinya langsung melelehkannya. Perasaan seperti itu jelas tidak menyakitkan, tetapi pada kenyataannya, aura liar dari tubuh Zhou Weiking menyebabkan pikiran kosong penyihir kecil tiba-tiba memiliki perasaan aneh. Aura Zhou Weiking tidak hanya tidak enak untuk dicium, tetapi juga memiliki daya pikat yang unik. Itu adalah aroma yang samar, tampak anggun dan anggun, tetapi begitu dia menghirupnya, penyihir kecil merasa seolah-olah semua pembuluh darahnya terbakar, dan panas yang tak terlukiskan muncul dari dalam dirinya. Sebelumnya, ketika Zhou Weiking baru saja membangkitkan permata surgawinya, dia telah berubah menjadi negara perubahan iblis dan menggunakan sangguan Bing-er sebagai pengorbanan untuk menjadi master manik surgawi. Pada saat itu, dia telah memuntahkan seteguk kabut hitam, dipenuhi dengan aura nafsu, menyebabkan sangguan Bing-er kehilangan dirinya di dalamnya. Sekarang, dia memiliki garis keturunan dari Dark Demon God Tiger dan Dragon Bluteline. Tidak peduli yang mana, kedua binatang surgawi ini pada dasarnya sangat bernafsu, bagaimana aura gabungan mereka bisa menjadi lebih lemah. Itu bahkan lebih kuat dari obat terkuat, apalagi penyihir kecil yang hanya perawan kecil yang menyedihkan. Dalam situasi seperti itu di mana dia sudah sangat terstimulasi, bagaimana mungkin dia bisa menahan aura seperti itu. Suara robek yang menusuk telinga terdengar, dan cakar naga di tangan Zhou Weiking tidak hilang. Namun, yang aneh adalah cakarnya bergerak begitu cepat dan berirama, seperti tukang daging memotong-motong seekor lembu, tidak menusuk bagian manapun dari kulit penyihir kecil. Namun, dalam sekejap mata, keduanya telanjang bulat. Raungan rendah dan rintihan terjalin, membentuk melodi yang bergerak. Dibandingkan dengan pertama kali dia membutuhkan pengorbanan, tidak diragukan lagi bahwa Zhou Weiking saat ini jauh lebih kuat. Namun, penyihir kecil, yang menahan aura liar dan liar, berada di tingkat kultifasi tujuh permata, dan daya tahan tubuhnya jauh lebih baik daripada milik sangguan bing-er. Selain itu, dia memiliki atribut kehidupan, dan kemampuan penyembuhan dirinya juga jauh lebih luar biasa. Penyihir kecil telah mencoba yang terbaik untuk mempertahankan kesadarannya untuk waktu yang singkat sebelum dia benar-benar kewalahan. Dia tidak dapat menahan aura samar yang terpancar dari tubuh Zhou Weiking, dan sepasang sayap besar terbentang di belakang punggung Zhou Weiking. Seluruh dirinya sekarang menyatu dengan penyihir kecil. Saat keduanya menyentuh kulit, tangan dan kaki Zhou Weiking kembali normal. Seolah-olah bahkan dalam situasi di mana dia kehilangan kesadaran, dia masih tahu bagaimana menjaga seks yang lebih adil. Long Bikfati duduk di mulut gunung berapi. Tentu saja, dia tidak bisa pergi terlalu jauh, karena dia harus mengawasi kondisi Zhou Weiking. Jika ada bahaya, dia akan bisa segera menyelamatkannya. Tentu saja, dia juga berusaha memastikan nyawa penyihir kecil. Lagi pula, dia telah mengorbankan hal yang paling berharga, dan jika dia mengambil nyawanya juga, itu terlalu berlebihan. Long Bikfati sudah memikirkan apa yang harus dia berikan padanya sebagai kompensasi. Namun, pada saat ini, Long Bikfati sangat tertekan, sangat tertekan. Meskipun dia tidak bisa melihat apa yang terjadi di gunung berapi melalui asap, tetapi suara Zhou Weiking dan penyihir kecil, yang satu kasar dan yang lainnya lembut dan lembut, masih merangsang pendengarannya. Sialan Xiaopang, apakah kamu memiliki kemanusiaan yang tersisa di dalam dirimu? Memprovokasi perawan tua lebih dari seratus tahun, bagaimana Anda bisa tega melakukan itu, bajingan kecil? Long Xia mengutup dengan putus asa. Setelah beberapa saat, dia tertawa terbahak-bahak, menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ya Tuhan, daya tembak bocah kecil ini benar-benar ganas. Kami bahkan belum berurusan dengan gunung salju surgawi, dan sekarang dia telah memprovokasi sekte setan surgawi. Bagus, sangat bagus, dia bahkan memiliki istana hamparan surga di rumah. Bocah kecil ini tidak akan bisa menyatukan lima grid Saint Lance di masa depan, kan? Hahaha, setelah menghabiskan begitu banyak waktu dengan bocah cilik ini, pikiranku menjadi kotor. Pah-pah. Jika Zhou Weiking cukup sadar untuk mendengar kata-kata Long Big Fatih, dia akan segera membalas. Bagaimana pikiran kotor seperti itu bisa tertular olehnya? Suara di dalam gunung berapi terkadang keras, terkadang rendah, terkadang rendah, merinti, naik dan turun, seolah-olah asap di atas gunung berapi pun ikut bergerak mengikuti suaranya. Sepanjang siang dan malam, suara-suara di dalam lembah gunung tidak berhenti, suara paling primitif menyebabkan Long Big Fatih menghabiskan lebih banyak usaha daripada 36 hari sebelumnya menonton Zhou Weiking menggabungkan garis keturunannya. Tidak diketahui kapan, tapi sepasang sayap raksasa telah melilit mereka berdua. Kabut ungu pekat berdenyut di sekitar mereka. Mengelilingi kabut ungu, ada lapisan hijau yang sangat samar. Jelas bahwa kabut ungu berada di posisi yang lebih lemah. Tubuh lembut penyihir kecil telah berubah menjadi warna merah muda samar di lengan Zhou Weiking, tapi dia masih belum kehilangan kesadarannya. Segalanya tampak sangat berbeda dari yang dia harapkan. Jika dia benar-benar mati begitu saja, sepertinya itu bukan hal yang sangat menyakitkan. Bab 515 Akhirnya, setelah beberapa kali mereka mendaki ke puncak Peak of Bliss, mereka berdua akhirnya tertidur lelap. Di dada Zhou Weiking, cahaya lembut naik perlahan, akhirnya berhenti di alisnya sebelum menghilang. Segala sesuatu di sekitar mereka terdiam. Pada saat itu, energi cahaya yang kuat turun dari langit, mendorong Zhou Weiking ke samping dan menyelimuti tubuh penyihir kecil. Pada saat yang sama, jubah panjang jatuh, menutupi tubuhnya yang lembut. Baru saat itulah Long Big Fatih turun dari asap, kekuatan penyembuhan energi cahaya mendarat tanpa syarat di wuyuhan, menyembuhkan lukanya. Namun, senyum pahit menggantung di wajahnya. Dia tidak tahu bagaimana berbaikan dengan gadis kecil di depannya ini. Di bawah penyembuhan yang kuat dan kebangkitan energi cahaya, tidak lama kemudian penyihir kecil perlahan membuka matanya. Tanpa daya pikat aura Zhou Weiking, kesadarannya telah kembali normal. Hal pertama yang penyihir kecil rasakan adalah energi cahaya yang hangat dan nyaman menyelimuti seluruh tubuhnya. Dengan atribut kehidupan, Master Bat Surgawi paling menyukai energi cahaya. Namun, atribut iblis di tubuhnya ditekan oleh energi cahaya. Berat tubuhnya mengikuti dari dekat, seolah-olah setiap bagian tubuhnya dipenuhi timah. Bahkan ingin mengangkat tangannya menjadi sangat sulit. Seolah-olah semua energinya telah tersedot keluar. Berbeda dengan kelemahan di tubuhnya, energi surgawi di tubuhnya benar-benar kebalikannya. Penyihir kecil terkejut menemukan bahwa energi surgawinya terisi penuh, dan dia benar-benar telah menembus ke tahap tujuh permata. Tubuh bagian bawahnya tidak merasakan sakit, hanya mati rasa, mati rasa total. Lagi pula, setelah sepanjang hari dan malam, tidak peduli seberapa lentur tubuhnya, setelah mendaki ke puncak pick of bliss berulang kali, sebagai seorang gadis muda yang baru saja berhubungan seks, beban di tubuhnya sangat besar. Longsia memandangnya dengan meminta maaf, berkata, Gadis kecil, maafkan aku. Jika saya tidak melakukan itu, murid saya akan menjadi gila dan mati. Pada saat itu, meskipun itu babi betina, saya akan menemukannya untuknya. Keberuntungan Anda tidak terlalu baik. Apakah Anda punya permintaan? Selama saya bisa melakukannya, saya akan mencoba yang terbaik untuk memuaskan Anda. Mata penyihir kecil kosong dan kosong. Meskipun dia tidak menderita rasa sakit selama proses disebut, pengorbanan, dan telah mengalami perasaan aneh itu berulang kali, dia masih kehilangan hal yang paling berharga baginya. Bagi seorang gadis, kesucian seringkali lebih penting daripada hidupnya. Sudut mulut Longsia berkedut. Dia mengangkat tangannya dan menarik Zhou Weiking ke tangannya. Pada saat ini, warna ungu pada tubuh Zhou Weiking telah sepenuhnya surut, dan sayap di punggungnya telah kembali ke keadaan semula. Tentu saja, rambut yang terbakar oleh magma tidak dapat tumbuh kembali dalam satu atau dua hari. Apalagi penampilannya berbeda dari sebelumnya. Saat ini, anak itu sedang tidur nyenyak dengan mata terpejam. Bagaimana dengan ini, gadis kecil? Bagaimana menurutmu? Bagaimanapun, tubuhmu telah dirusak oleh bocah bau ini. Mengapa Anda tidak membuat lakukan dan menikah dengannya? Jika Anda ingin membalas dendam padanya untuk satu hari dan satu malam ini, Anda akan memiliki seumur hidup untuk melakukannya. Dalam kehidupan Longsia, dia selalu menjadi semangat yang gigih. Meskipun semua yang dia lakukan didasarkan pada kesukaannya sendiri, dia tidak pernah melakukan kesalahan. Kali ini, ketika dia menangkap penyihir kecil untuk menjadi pengorbanan, Zhou Wei King, dia sangat cemas dan cemas. Namun, sekarang setelah semuanya berakhir, dia merasakan rasa bersalah yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap gadis kecil di depannya ini. Penyihir kecil mengangkat kepalanya tanpa sadar. Sekarang setelah dia tenang, dia tahu bahwa dia tidak bisa mati. Sekte Iblis Surgawi hanya memiliki satu keturunan langsung, dia. Jika dia meninggal, siapa yang akan mewarisi Sekte Iblis Surgawi di masa depan? Masih banyak hal yang harus dilakukan. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat, ingin mengingat seperti apa pria yang telah merusak tubuhnya ini. Karena dia telah menghancurkan tubuhnya, mungkin pusat kekuatan Kaisar Langit ini benar. Menikah dengannya mungkin bukan hal yang buruk, setidaknya dia bisa membawa kekuatan Kaisar Langit ke Sekte Iblis Langit. Saat dia memikirkan itu, air mata penyihir kecil mengalir tak terkendali. Namun, saat dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat wajah familiar itu, pada saat itu, matanya melebar. Apa? Tubuh awalnya lembut tiba-tiba duduk. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya, dan bibirnya bergetar hebat. Uh! Longsia memandang penyihir kecil, lalu ke muridnya yang berharga, sebelum berkata tanpa daya, seperti kata pepatah, jika kamu menikahi ayam, ikuti ayamnya, jika kamu menikah dengan anjing, ikuti anjingnya. Meskipun murid ini milikku sedikit jelek, tapi tidak peduli apa, dia sudah memiliki hubungan seperti itu denganmu. Bagaimana menurutmu, bisakah kamu puas dengan itu? Long Bikfati juga telah memikirkannya dengan jelas. Hanya dengan membawa muridnya yang berharga dan gadis kecil dari Sekte Iblis Surgawi ini bersama-sama, dia dapat menyelesaikan simpul di hatinya. Meskipun dia telah melakukan itu padanya, tetapi muridnya telah mengambil tanggung jawab untuk itu, itu tidak terlalu buruk kan? So, Wei King, suara penyihir kecil dipenuhi ketidakpastian. Jika dapat dikatakan bahwa beberapa saat yang lalu, dia telah melepaskan semua harapan untuk masa depannya, semua emosinya terkubur jauh di dalam hatinya, maka pada saat ini, api harapan yang tak tertandingi meledak. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pria yang dengan paksa mengambil keperawanannya sebenarnya adalah dia. Jika dia harus dipaksa kehilangan keperawanannya, dan jika penyihir kecil harus memilih pasangan di dunia ini, itu pasti Zou Xiaopang. Pada saat ini, penyihir kecil merasa seolah-olah surga telah mempermainkannya. Pertama, dia telah kehilangan hal yang paling berharga baginya, dan setelah dia melepaskan semua harapan, surga telah memberinya harapan yang begitu kuat, seolah-olah apa yang telah hilang sebelumnya tidak lagi begitu menyakitkan. Kamu kenal dia, kali ini, bahkan Long Xiaopun terkejut. Lampu hijau menyala, itu adalah Little Witch yang menggunakan life attribute skill pada dirinya sendiri. Melihat Zhou Weiqing, yang didukung oleh Long Xia, tatapan rumit di matanya. Pikirannya telah lama terbalik. Bagaimana mungkin dia, sejak kapan dia memiliki guru panggung kaisar langit? Bagaimana dia bisa ada di sini? Semua ini terlalu kebetulan. Memikirkan kembali ke jalinan siang dan malam yang memalukan, wajah pucat penyihir kecil memerah. Dalam hatinya, dia berpikir, terima kasih pada surga karena telah memberiku akhir yang baik setelah menderita rasa sakit seperti itu. Mendorong dirinya dengan susah payah, penyihir kecil mengangguk ringan dan berkata, Ya, senior, aku kenal dia. Apalagi kita berteman. Aku, aku. Saat dia berbicara sampai saat itu, mata penyihir kecil memerah sekali lagi. Tidak peduli apa, dia terpaksa kehilangan hal yang paling berharga baginya. Long Xia mulai sesaat. Kamu kenal dia. Itu bahkan lebih baik. Itu cukup kebetulan. Itu, bukankah itu berarti tidak bisa dianggap terpaksa, dan bisa dianggap sukarela. Orang tua ini tidak pernah melakukan kesalahan seumur hidupnya, dan untuk bocah kecil ini, kali ini, Saat dia mengatakan itu, dia menggosokkan kedua tangannya, ekspresi canggung di wajahnya. Penyihir kecil sangat cerdas, dan dia segera mengerti apa yang dimaksud Long Xia. Dia tidak bisa tidak membenci Long Xia di dalam hatinya. Namun, saat dia sadar kembali, dan menyadari bahwa pria yang telah merusak tubuhnya sebenarnya adalah Zhou Wei King, dia menjadi lebih jernih. Apa gunanya menangis pada saat seperti itu? Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah berjuang untuk keuntungan terbesar bagi dirinya sendiri. Zhou Wei King, bajingan itu, tidak hanya memiliki seorang wanita lajang. Senior, Wu Yuhan berkata dengan sedih, ini terlalu kebetulan. Ya, saya bersedia melakukan itu. Jika aku tahu itu dia, bagaimana mungkin aku meninggalkannya begitu saja. Long Xia sangat gembira. Dia tidak menyangka Wu Yuhan begitu pengertian, dan dari kelihatannya, dia jelas tertarik pada muridnya yang berharga. Dalam hati, dia menghela nafas lega, berpikir dalam hati, semoga beruntung, hehehe. Betapa wanita yang baik, jangan khawatir, saya telah melihat situasi Anda. Anda bahkan telah memberikan keperawanan Anda yang paling berharga kepada bocah cilik ini, dan jika dia berani meninggalkan Anda, saya akan mengulitinya hidup-hidup. Jangan khawatir, aku pasti akan membuat bocah cilik ini menikah denganmu. Nak, aku masih belum tahu namamu. Penyihir kecil menundukkan kepalanya dan berkata, Junior ini bernama Wu Yuhan. Long Sia menganggup dan berkata, Baiklah, kalau begitu kamu tidak harus pergi. Saat bocah cilik ini bangun, aku akan mencari keadilan untukmu. Tidak, tidak perlu, Senior. Penyihir kecil dengan cepat mengangkat kepalanya, tatapan rumit di matanya saat dia berkata, Senior, aku tidak ingin melihatnya dalam keadaan seperti itu. Anda tidak perlu memaksanya, lagi pula ini hanya untuk menyelamatkannya. Lagi pula dia tidak terlalu menyukaiku. Saya hanya perlu merepotkan Anda untuk mengirim saya kembali. Oke. Apa maksudmu suka atau tidak suka? Bahkan tubuhmu sudah rusak, bagaimana kita bisa membiarkannya begitu saja? Nak, jangan khawatir, orang tua ini akan membantumu. Anda berasal dari sekte setan surgawi, kan? Nanti, saya akan membawa bocah kecil ini ke sekte iblis surgawi Anda untuk meminta tangan Anda menikah. Wu Yuhan sangat gembira, dan dia memandang Long Sia dengan tatapan penuh harapan. Senior, apakah itu benar? Long Sia menepuk dadanya dan berkata, kapan aku, Long Sia, pernah berbohong. Namun, saya harus memberitahu Anda, bocah kecil ini adalah playboy, dan saya khawatir Anda bukan satu-satunya wanita. Wu Yuhan tersenyum pahit dan berkata, bagaimana mungkin aku tidak tahu itu. Selama dia memberiku ruang di hatinya, aku akan puas. Senior, tolong kirim saya kembali. Mengapa kamu masih ingin pergi? Long Sia dimulai. Wajah Wu Yuhan memerah saat dia berkata, aku benar-benar tidak ingin melihatnya dalam keadaan seperti itu, aku harus tenang. Senior, dapatkah Anda memberitahu saya di mana saya dapat menemukannya di masa depan? Long Sia menghela nafas. Lagi pula, dia tidak tahu banyak tentang hubungan antara Zhou Wei King dan penyihir kecil, dan secara tidak sadar berpikir bahwa itu karena bayangan di hati penyihir kecil tidak dapat dihilangkan, dan dia perlu waktu untuk menerimanya. Karena itu, dia tidak memaksanya untuk tetap tinggal, mengangguk dan berkata, Baiklah, ganti pakaianmu, aku akan mengirimmu kembali. Bab 516 Penyihir kecil secara alami memiliki pakaiannya sendiri di alat sihir atribut spasialnya sendiri, dan dengan sangat cepat, dia berganti pakaian baru, muncul di depan Long Sia. Selain terlihat sedikit kuyuh, dia sepertinya tidak terlalu kesakitan lagi. Zhou Wei King sedang tidur nyenyak di tanah, dan melihat wajahnya yang tampaknya menjadi lebih tampan dari sebelumnya, Wu Yuhan menggertakkan giginya dengan marah. Bajingan ini, menindas orang lain bahkan ketika dia sedang tidak waras, aku benar-benar ingin memukulnya dengan baik. Long Sia melepaskan energi surgawi atribut anginnya, membawa Wu Yuhan ke udara, membawanya kembali ke tempat dia diculik. Dua tetua panggung raja surgawi dari sekte iblis surgawi masih menunggu di sana. Meskipun mereka merasa tidak enak dengan apa yang terjadi pada Wu Yuhan, itu sudah terjadi, dan mereka tidak dapat mengubah apapun. Mereka hanya bisa berdoa agar pembangkit tenaga kaisar surgawi akan menepati janjinya dan membawa Wu Yuhan kembali. Tidak peduli apa, bisa menghidupkan nona muda mereka jauh lebih baik daripada kehilangan dia. Dalam sekejap lampu hijau, Long Big Fatih membawa Wu Yuhan turun dari langit. Dua pembangkit tenaga Heavenly King stage terkejut, dan mereka dengan cepat bergerak maju untuk menyambut mereka. Melihat Long Sia, hati mereka dipenuhi dengan rasa permusuhan yang kuat. Jika bukan karena fakta bahwa mereka jauh lebih lemah darinya, mereka akan mencabik-cabik enam kaisar langit tertinggi ini. Bagi sekte iblis surgawi, ini adalah penghinaan yang tak tertandingi. Penyihir kecil jelas telah mengganti pakaiannya, dan mereka bisa melihatnya. Selain itu, dia terlihat jauh lebih kuyuh dari sebelumnya. Dengan tingkat kultivasi mereka, bagaimana mungkin mereka tidak melihat bahwa dia telah kehilangan keperawanannya. Tetua, aku kembali, senyum tipis muncul di wajah penyihir kecil, seolah tidak terjadi apa-apa. Dua pembangkit tenaga Heavenly King stage dimulai. Bagaimana nona muda mereka bisa begitu tenang setelah kehilangan keperawanannya. Tatapan mereka kemudian mendarat di Long Sia. Long Sia bahkan tidak melihat mereka, menatap penyihir kecil dengan hangat. Wu Yuhan berkata, Tetua, jangan khawatir. Senior Long hanya meminta saya untuk membantunya, dan kebetulan orang yang membutuhkan bantuan adalah teman lama saya. Sekarang dia baik-baik saja, ayo kembali. Anda tidak perlu mengatakan apa-apa, saya melakukannya atas keinginan saya sendiri. Kita tidak perlu pergi ke Tentousan Beast Heavens lagi, aku akan menjelaskannya secara pribadi kepada ayahku saat kita kembali. Ya, nona. Dua pembangkit tenaga Heavenly King stage bingung, tidak mengerti bagaimana trik sulap ini bekerja. Long Sia tersenyum dan berkata, Yuhan, ini sangat berat untukmu. Jangan khawatir, begitu Siaopang selesai dengan urusannya, aku akan membawanya sendiri padamu. Anda harus siap ketika saatnya tiba. Kondisinya belum terlalu stabil. Aku akan kembali dulu. Saat dia berbicara, dia bahkan tidak melihat kedua pembangkit tenaga Heavenly King stage saat dia melayang ke udara dan menghilang ke Cakrawala. Nona, bagaimana perasaanmu? Dua pembangkit tenaga Heavenly King stage melangkah maju, dan Elder di sebelah kiri berkata dengan penuh kebencian, kabut tua itu pasti mengancamu. Meskipun enam Kaisar Surgawi tertinggi kuat, Sekte Iblis Surgawi kita tidak akan dipermalukan dengan mudah. Dalam hal ini, pemimpin Sekte pasti akan mencari keadilan untuk Nona Muda. Wajah Hu Yuhan menunjukkan sedikit senyum pahit, Dua tetua, saya tidak terancam, saya benar-benar melakukannya dengan sukarela. Omong-omong, itu benar-benar kebetulan. Murid Senior Long adalah Zoe King yang saya sebutkan di Sekte saya. Ayah awalnya ingin aku menikah dengannya, tapi kali ini... Ah, kedua sesepuh saling memandang dengan heran. Trik sulap ini, bukankah itu terlalu kebetulan? Penyihir kecil menghela nafas. Meskipun dia tidak menyesali tubuhnya telah diambil oleh Zoe King, jauh dilubuk hatinya, bagaimana dia bisa rela kehilangan keperawanannya kepada orang itu tanpa alasan sama sekali. Sayangnya, semuanya sudah sampai pada titik ini, dan tidak ada jalan untuk kembali sekarang. Di puncak Gunung Roh Api, Zoe King tidur siang dan malam lagi. Saat dia perlahan bangun dari tidurnya, dia merasakan seluruh tubuhnya gatal, terutama punggungnya, yang terutama gatal. Tanpa sadar, dia mengerang dan meregangkan anggota tubuhnya dengan sekuat tenaga, meregangkan pinggangnya. Seketika, Zoe King merasakan tulang, otot, meridian seluruh tubuhnya mengeluarkan suara berderit yang membuat gigi seseorang sakit. Saat berikutnya, perasaan nyaman yang belum pernah terjadi sebelumnya menyebar ke seluruh tubuhnya. Seolah-olah dia telah mendapatkan kehidupan baru. Sangat nyaman, membuka matanya, semangatnya masih sedikit lamban. Lagi pula, dia telah berkultivasi tertutup selama 36 hari, dan telah kehilangan semangatnya. Eh, kenapa rasanya agak aneh di bawah sana? Zoe King tanpa sadar menyentuhnya, dan sudut mulutnya berkedut. Dalam benaknya, potongan-potongan ingatan melintas satu demi satu. Sepertinya, sepertinya aku telah melakukan sesuatu dengan seorang gadis. Rasanya sangat panjang, sangat ketat, dan sangat nyaman. Ini tidak mungkin nyatakan. Bukankah saya berkultivasi tertutup di bawah perlindungan guru? Apakah saya sedang bermimpi? Bocah kecil, kamu akhirnya bangun. Suara longsia terdengar, dan asap di sekitarnya mengepul, memperlihatkan sosok lamanya. Pada titik ini, Zoe King menyadari bahwa dia masih berada di celah gunung roh api. Namun, yang mengejutkannya, bahkan di tempat yang begitu panas, dia tidak merasakan panas sama sekali. Semuanya terasa sangat nyaman. Tuan, apakah saya berhasil melebur? Zoe King bertanya tanpa sadar. Longsia menganggup puas, berkata, Untungnya untukmu, bocah cilik, hatimu cukup kuat, dan kamu berhasil. Selain itu, waktu yang dibutuhkan jauh lebih singkat dari yang saya harapkan. Namun, kali ini, Anda telah membayar mahal untuk kesuksesan Anda. Dengan demikian, Longsia memberitahu Zoe King secara rincin tentang semua perubahan yang terjadi di tubuhnya saat dia berkultivasi. Dengan cara ini, dia akan dapat lebih memahami perubahan yang telah terjadi pada kebangkitan roh naganya, memungkinkan dia untuk dengan cepat membiasakan diri dengan perubahan tersebut. Hanya dengan begitu dia dapat benar-benar menggunakan kekuatan tambahan dari roh naga untuk digunakan sendiri. Pada akhirnya, tidak dapat dihindari bahwa dia akan berbicara tentang penyihir kecil. Ketika Zoe King mendengar kata, Pengorbanan, pikiran pertamanya adalah sangguan Bing Er. Pada saat itu, dia tiba-tiba sangat merindukan Bing Er. Sudah lama sejak dia melihat Bing Er. Omong-omong, hutang cinta yang dia miliki memang cukup besar. Jika dia bisa menyelamatkan Tian Er kali ini, dia pasti akan melakukan perjalanan ke Heaven's Expanse Palace ketika dia kembali. Selama dia bisa mengalahkan Bing Er itu, dia akan bisa bersama dengan Bing Er. Adapun Fei, Er, Huh, itu sangat berantakan. Tunggu, Tuan, apa yang kamu katakan? Anda menemukan seorang gadis sebagai pengorbanan, dan saya melakukan itu padanya. Zoe King kaget bangun, menatap Long Big Fatih dengan kaget. Long Xia berkata dengan marah, untuk berpikir bahwa sepanjang hidupku, aku tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Di usia tuaku, aku telah merusak reputasiku untuk bocah kecil sepertimu. Jika bukan karena fakta bahwa saya menemukan pengorbanan untuk Anda, apakah Anda pikir Anda akan dapat bangun? Zoe Weiking menatap gurunya, mulutnya ternganga. Untuk sesaat, hatinya berantakan. Apa yang terjadi? Perasaannya sendiri sudah berantakan, dan sekarang ada perasaan lain. Lebih jauh lagi, dia telah melakukan itu padanya sebagai pengorbanan. Ini. Aku tahu hatimu tidak nyaman, tetapi sebagai seorang pria, karena kamu telah melakukannya, kamu harus bertanggung jawab untuk itu. Seperti kata pepatah, ketika seseorang memiliki terlalu banyak hutang, dia tidak khawatir, ketika seseorang memiliki terlalu banyak kutu, ia tidak menggigit. Lagi pula, Anda sudah memiliki begitu banyak wanita, satu lagi tidak berarti apa-apa. Long Big Fatih berkata dengan santai. Hati Zoe Weiking berkedut. Apa yang dia maksud dengan, ketika seseorang memiliki terlalu banyak hutang, dia tidak khawatir, ketika seseorang memiliki terlalu banyak kutu, ia tidak akan menggigit. Tiga wanita sudah menjadi pertunjukan, dan dengan begitu banyak wanita, bagaimana dia bisa memiliki kedamaian di masa depan. Keberuntunganmu tidak buruk, dia cantik, dan dia bahkan mengenalmu. Dia adalah gadis yang sangat bijaksana, dan dirusak olehmu sepanjang hari dan malam. Setelah itu, dia tidak menyalahkanmu sama sekali. Xiao Pang, jangan mengecewakan penyihir kecil. Apa? Kamu bilang dia siapa? Rahang Zhou Weiking terjatuh. Penyihir kecil, Wu Yuhan. Dia bilang kamu kenal dia. Jangan bilang kau tidak mengenalnya. Kata Long Xia. Mengenalnya? Tentu saja dia mengenalnya. Namun, tanpa pertanyaan, yang paling menyusahkan adalah gadis ini. Zhou Weiking sengaja menjauhkan diri dari penyihir kecil. Lagi pula, dia berhutang budi pada sekte iblis surgawi. Lagi pula, dia pernah membaca manual iblis mereka, dan itu sangat membantu budidaya skill devournya. Namun, markas sekte iblis surgawi berada di Kekaisaran Baida, dan siapa yang tahu jika mereka memiliki andil dalam penghancuran Kekaisaran Tiangong. Ini terlalu berantakan. Pada saat itu, Zhou Weiking merasakan sakit kepala hebat datang, dan perasaan nyaman dari penggabungan dan evolusi tidak lagi begitu jelas. Terhadap gurunya, dia secara alami tidak menyembunyikan apapun, dan dia memberi tahu dia tentang semua yang telah terjadi antara dia dan penyihir kecil, serta kekhawatirannya tentang sekte setan surgawi. Ketika Long Sia mendengar kata-katanya, ekspresinya tidak berubah. Apa yang perlu dikhawatirkan? Aku bisa mengabaikan yang lainnya, tapi aku akan menjagamu dan sekte iblis surgawi. Di masa lalu, Anda takut mereka berbalik melawan Anda, tetapi sekarang, dengan orang tua ini di sini, apa yang perlu ditakuti? Kekaisaran Baida bukanlah Kekaisaran Tiangong Anda, dan sebagai salah satu dari sedikit kerajaan besar di seluruh daratan, tidak mungkin mereka ada hubungannya dengan sekte iblis surgawi. Kalau tidak, itu akan bertentangan dengan empat grid sein lens lainnya. Hal seperti itu jelas bukan sesuatu yang akan mereka lakukan. Karena itu, saya hampir yakin bahwa penghancuran Kekaisaran Tiangong Anda tidak ada hubungannya dengan sekte iblis surgawi. Terus terang, dengan kekuatan asli Kekaisaran Tiangong Anda, apakah Kekaisaran Baida bahkan membutuhkan bantuan dari sekte setan surgawi untuk menangani mereka? Itu hanya omong kosong. Masalah Anda dan penyihir kecil sudah beres. Anda telah menghancurkan tubuhnya, dan dalam keadaan terpaksa seperti itu, bagaimana mungkin Anda tidak memberinya penjelasan. Sekarang, Anda tidak perlu khawatir tentang ini, yang lainnya tidak ada artinya, fokus saja untuk meningkatkan kekuatan Anda sendiri terlebih dahulu. Zhou Weiking sedikit terkejut. Mendengar kata-kata Longxia, sepertinya semuanya tidak terlalu rumit. Adapun masalah antara gadis-gadis itu, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia menghela nafas dalam-dalam. Di antara semua gadis, yang paling dia rasakan adalah Sangguan Bing Er, diikuti oleh Tianer dan Sangguan Feyer. Sekarang, ada juga penyihir kecil. Itu sudah empat dari mereka. Bab 517. Sekarang, ada penyihir kecil lainnya. Itu sudah empat. Selain itu, mereka semua berasal dari Great Saint Lens. Lupakan saja, guru benar. Ketika seseorang memiliki terlalu banyak hutang, seseorang tidak perlu khawatir. Yang paling penting adalah meningkatkan kekuatan sendiri. Jika saya dapat mencapai tingkat Dewa Surgawi, jadi bagaimana jika Tanah Suci Agung adalah 5 Tanah Suci Agung? Jika semuanya gagal, selama gadis-gadis itu mau, aku bisa kawin lari dengan mereka. Berpikir sampai saat itu, Zhou Wei Qing tidak lagi merasa bertentangan. Melihat tuannya, dia bertanya, Tuan, berapa hari lagi sampai titik balik matahari musim dingin? Long Xia menghitung dengan jarinya dan berkata, kurang dari sebulan. Dalam periode waktu ini, Anda tidak hanya perlu membiasakan diri dengan perubahan dalam tubuh dan kemampuan baru Anda, Anda juga perlu memulai pelatihan dalam arti mendalam yang sebenarnya dari seni manipulasi 6 keterampilan utama, formasi manipulasi 6 keterampilan utama. Selama formasi manipulasi 6 keterampilan utama Anda mencapai tahap penyelesaian kecil, bersama dengan keunggulan tubuh Anda, Anda seharusnya tidak terkalahkan melawan pangeran singa itu. Bocah kecil, jika Anda ingin memenangkan hati gadis itu, Anda harus berusaha sekuat tenaga. Tidak banyak waktu tersisa. Ya, bahkan jika Long Xia tidak mengatakannya, Zhou Wei Qing tahu apa yang harus dia lakukan. Long Xia berkata, kalau begitu mari kita mulai sekarang. Rasakan perubahan pada tubuhmu, dan tunjukkan padaku keadaan evolusimu. Zhou Wei Qing menggosok perutnya, tersenyum pahit sambil berkata, Tuan, saya sudah lama tidak makan. Bisakah Anda membiarkan saya makan dulu? Baru saat itulah Long Xia mengerti. Sambil menggaruk kepalanya, dia berkata, Makan. Ayo makan kalau begitu. Di tempat seperti itu, secara alami tidak ada yang enak untuk dimakan, dan dia hanya bisa makan beberapa ransum kering untuk memenuhi kebutuhan tubuhnya. Meskipun itu hanya jatah kering, Zhou Wei Qing memakannya dengan sangat senang. Meski tubuhnya diisi ulang oleh energi langit dan bumi, tetap saja tidak senyaman makan. Setelah makan besar, dia merasa jauh lebih baik. Tanpa perlu Long Xia mengatakan apapun, Zhou Wei Qing segera duduk bersilah di tanah, mengedarkan energi langitnya untuk merasakan perubahan di tubuhnya. Begitu dia mengedarkan energi langitnya, Zhou Wei Qing segera merasakan perbedaannya. Kali ini, setelah 36 hari kebangkitan yang kuat dari roh naga yang dipadatkan, energi surgawinya telah melonjak 4 tahap, dari tahap ke-8 tahap energi surgawi Shen ke tahap ke-12. Dengan empat permata, energi surgawinya dapat dikatakan baru saja memasuki tahap energi surgawi Su. Dari energi surgawi Jing ke energi surgawi Shen, itulah proses perubahan dari padat menjadi ilusi, dan dari energi surgawi Shen menjadi energi surgawi Su, itulah proses perubahan dari ilusi menjadi padat. Namun, kali ini, kekosongan itu bukan di dalam tubuhnya, melainkan di luar tubuhnya. Kekuatan Jing surgawi dan kekuatan Shen surgawi keduanya adalah metode kultivasi guru manik surgawi. Namun, pada tingkat kekuatan su surgawi, seseorang dapat mengendalikan segala sesuatu di luar tubuh mereka dari dalam ke luar. 24 pusaran energi di titik akupuntur kematian di tubuhnya seperti mulut besar, dengan gila-gilaan menghisap energi surgawi dari dunia luar. Kekuatan teknik Dewa Abadi dikembangkan lebih lanjut, dan hanya dengan gerakan sederhana, Zhou Wei Qing bisa merasakan energi langitnya berkumpul dan tumbuh. Tanpa pertanyaan, karena teknik Dewa Abadi, kecepatan kultivasi energi surgawinya tidak melambat bahkan setelah memasuki tahap energi surgawisu. Keuntungan dan kerugian dari teknik Dewa Abadi sudah jelas, dan kali ini, dia telah menembus ke tahap keempat. Zhou Wei Qing sangat bersemangat, karena itu berarti dia bisa menyelamatkan dirinya empat kali dari penderitaan. Dia hanya berjarak tiga titik akupuntur kematian dari bagian ketiga teknik Dewa Abadi. Menurut catatan teknik Dewa Abadi, bagian yang paling sulit adalah sembilan titik akupuntur kematian dari bagian keempat, karena semuanya ada di kepala. Menerobos titik akupuntur kematian di kepala, jika terjadi kesalahan, itu akan berakibat fatal. Namun, itu belum waktunya, dan dia tidak perlu terlalu memikirkannya. Mengkonsolidasikan kekuatannya saat ini adalah hal yang paling penting. Gema energi surgawi yang sangat besar di tubuhnya menyebabkan Zhou Wei Qing sangat gembira, terutama ketika dia merasakan berbagai atribut energi surgawi di sekitarnya beresonansi dengan gema energi surgawi di tubuhnya. Resonansi ajaib membuatnya sangat terkejut. Pada titik ini, dia akhirnya mengerti apa yang dikatakan ibu dari tiga saudara sangguan, Tang Sian, kepadanya bahwa begitu dia mencapai tahap enam permata, dia akan memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri ini bukan karena tingkat kultivasi enam permatanya, tetapi karena enam permata elementalnya sendiri. Seorang master manik surgawi biasa, ketika energi surgawinya mencapai tahap energi surgawi Su, hanya akan mampu memanfaatkan energi surgawi dari atribut tunggal di udara untuk digunakan sendiri. Namun, Zhou Wei Qing berbeda. Dia memiliki enam permata elemental, dan dapat memanfaatkan enam gema energi surgawi yang berbeda. Dalam hal memanfaatkan energi surgawi dari dunia luar, dia jauh melampaui guru manik surgawi biasa. Ini memberinya kekuatan yang hampir tak terkalahkan di antara mereka yang memiliki tingkat kultivasi yang sama. Namun, untuk bagaimana menggunakan energi surgawi Su untuk memanfaatkan energi surgawi, dia masih bingung. Tentu saja, ini bukan masalah. Dengan enam kaisar surgawi tertinggi sebagai gurunya, ini sama sekali bukan masalah. Merasakan perubahan pada tubuhnya, Zhou Wei Qing merasa semakin percaya diri dalam mengalahkan pangeran singa, Gu Yingbing. Dengan pikiran, dia memanggil kekuatan garis keturunannya. Begitu dia menginginkannya, Zhou Wei Qing merasakan gatal di punggungnya. Saat berikutnya, perasaan terhubung dengan garis keturunannya menyembur keluar dari punggungnya, dan dengan desir, dua sayap besar terbentang. Begitu sayapnya terbentang, Zhou Wei Qing segera melihat bahwa kulitnya telah berubah menjadi ungu tua, lapisan pola seperti sisik menutupi seluruh tubuhnya, termasuk wajahnya. Pada saat itu, hal pertama yang dirasakan Zhou Wei Qing bukanlah kekuatan, tetapi energi dari dunia luar. Jika seseorang mengatakan itu sebelumnya, dengan energi susurgawinya, dia dapat dengan jelas merasakan berbagai atribut dunia luar. Kemudian, pada saat ini, tubuhnya telah menjadi sumber dari semua energi langit. Memang, itu adalah sumbernya. Begitu sayap menyebar, semua atribut dunia luar tampak mengamuk saat mereka melonjak ke tubuhnya. Pada saat yang sama, 24 pusaran energi di titik akupuntur kematiannya tidak lagi menyerap energi surgawi, malah membentuk 24 titik tumpu. Perisai dewa abadi secara otomatis mengisi tubuhnya, dan energi surgawi dari dunia luar yang mengalir ke tubuhnya melalui sayap jauh lebih banyak daripada energi surgawi yang dia keluarkan setelah transformasi. Apa ini? Hati Zhou Wei Qing dipenuhi dengan keterkejutan. Otot-ototnya tampaknya tidak memiliki perubahan yang jelas seperti keadaan perubahan iblis sebelumnya, tetapi warna ungu kristal di sekujur tubuhnya benar-benar berbeda dari tato harimau asli dari keadaan perubahan iblis. Semua inderanya telah berubah, kecuali persepsi es dinginnya, yang tampaknya jauh lebih kuat. Dari sudut pandang longsia, Zhou Wei Qing hanya merentangkan sayapnya, dan kulitnya berubah warna, dan seluruh tubuhnya memancarkan tekanan unik itu. Bahkan dengan basis kultivasi tingkat kaisar surgawi, dia dapat dengan jelas merasakan kehadiran kekuatan yang menindas ini. Tekanan itu tidak ada hubungannya dengan tingkat kultivasi, hanya tekanan garis keturunannya. Seolah-olah binatang surgawi dengan garis keturunan bangsawan menghadapi binatang surgawi dengan garis keturunan yang lebih rendah, memberikan rasa superioritas dan tekanan. Mungkin bisa dikatakan bahwa Zhou Wei Qing saat ini adalah spesies yang tinggi dan perkasa. Mengepakan sayap di punggungnya dengan ringan, Zhou Wei Qing tidak merasa telah menggunakan banyak kekuatan. Namun, embusan angin kencang muncul di belakangnya, mendorong tubuhnya ke udara seperti peluru meriam dengan teriakan kaget. Dalam sekejap, dia telah keluar dari kawah gunung berapi dan terbang ke langit. Pertama kali dia terbang sendiri jelas bukan perasaan yang baik, karena dia tidak tahu bagaimana menjaga keseimbangannya. Tubuhnya berada di udara, berjuang dengan panik. Ketika dia mencapai titik tertinggi, dia jatuh kembali dengan bingung. Bodoh, rentangkan sayapmu, rasakan angin di sekitarmu. Suara longsia terdengar di telinga Zhou Wei Qing. Zhou Wei Qing tanpa sadar melebarkan sayapnya, dan seketika, kecepatan jatuhnya sangat berkurang. Dengan pikiran, dia merasakan angin atribut energi surgawi di sekelilingnya, seolah-olah itu adalah pelayannya, mendengarkan perintahnya. Dengan hati-hati mengubah sudut sayapnya, dia mengepakkannya sekali lagi. Seketika, tubuh Zhou Wei Qing terangkat ke udara sekali lagi. Pada saat ini, Zhou Wei Qing akhirnya merasakan kepuasan, perasaan yang begitu baik hingga mendekati kesempurnaan. Sebelumnya, ketika Zhou Wei Qing melihat sangguan Veyer terbang, hatinya dipenuhi rasa iri. Terutama setelah dia mengalami bagaimana rasanya terbang, rasa iri itu semakin kuat. Dari Longsia, dia tahu bahwa set legendaris, Head Ground No Handle, miliknya tidak memiliki sayap, karena set atribut kekuatan mencari kekuatan absolut. Dengan demikian, rencana Zhou Wei Qing adalah menggunakan energi surgawi atribut anginnya untuk terbang ketika dia menerobos ke panggung Raja Surgawi. Namun, tanpa pertanyaan, perasaan terbang dengan sayap dan menggunakan energi langit benar-benar berbeda. Belum lagi perbedaan besar dalam konsumsi energi surgawi, hanya fleksibilitas di udara merupakan perbedaan besar antara memiliki sayap dan tidak memiliki sayap pada tingkat kultivasi yang sama. Zhou Wei Qing pernah melihat sangguan Veyer melakukan segala macam gerakan terbang mewah untuk para prajurit batalion tanpa tanding. Kebebasan semacam itu di udara, membalik, mengubah arah, membunuh. Dapat dikatakan bahwa Zhou Wei Qing sangat iri dan cemburu padanya. Sekarang, dia juga memiliki sepasang sayapnya sendiri. Selain itu, mereka berbeda dari sayap konsolidasi sangguan Veyer, karena mereka tumbuh dari tubuhnya dan dapat digunakan setelah dia berubah. Selain itu, mereka tidak hanya tidak membebani energi surgawinya, tetapi juga meningkatkan tingkat pemulihan energi surgawinya. Tidak ada beban sama sekali, hanya buff. Saat Zhou Wei Qing merasa sangat bersemangat, tiba-tiba, dia merasakan bahaya yang kuat. Dia dengan cepat mengepakkan sayapnya dan terbang ke udara. Tepat di belakangnya, bila angin hijau emas padat melintas. Zhou Wei Qing terkejut. Itu adalah bila angin dengan atribut angin energi surgawi. Kekuatannya jauh melampaui bila angin biasa. Apa gurunya sudah gila? Bab 518. Dia mencoba yang terbaik untuk menghindar di udara, tetapi bila angin itu sepertinya memiliki mata sendiri saat terus mengejarnya. Lagi pula, Zhou Wei Qing baru saja mendapatkan kemampuan untuk terbang, dan dia masih belum terbiasa mengendalikan tubuhnya di udara. Pada akhirnya, dia tidak dapat menghindari pengejaran bila angin, dan dengan asteris puff asteris ringan, bila angin menebas dengan kejam ke punggungnya. Saat tubuhnya dipukul, Zhou Wei Qing merasa seolah-olah segala sesuatu di sekitarnya tiba-tiba menyala. Tanpa sadar, dia melihat ke bawah ke tubuhnya, dan yang mengejutkan, dia menemukan bahwa seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya ungu, dan perasaan hangat sepertinya keluar dari anggota tubuh dan tulangnya. Serangan bila angin itu tidak diragukan lagi sangat kuat, tetapi tampaknya hanya berdampak pada tubuhnya dengan kekuatan dampaknya, membuat tubuhnya terbang ke depan, tanpa rasa sakit. Zhou Wei Qing mengulurkan tangan untuk menyentuh area di punggungnya tempat dia dipukul. Kali ini, dia bahkan lebih terkejut. Hal pertama yang mengejutkannya adalah lengannya sendiri. Seperti yang telah dia lakukan tanpa sadar, ketika tangannya menyentuh area di mana dia dipukul, dia terkejut menemukan bahwa lengannya terpelintir ke belakang, tidak pada tingkat yang seharusnya dapat dicapai manusia. Selain itu, bahkan tidak ada satu tanda pun di punggungnya. Kulitnya sehalus cermin, halus saat disentuh, hampir sehalus kulit perempuan. Cahaya ungu di sekujur tubuhnya membuatnya seolah-olah sisik-sisik cahaya muncul di kulitnya, sungguh pemandangan yang aneh. Turun, suara longsia terdengar, seolah tepat di samping telinganya. Zhou Wei Qing mengendalikan sayapnya, yang masih belum dia kenal, dan perlahan turun. Setidaknya kontrol spiritualnya tidak terlalu buruk, dan dia tidak mempermalukan dirinya sendiri saat mendarat. Pada titik ini, dia benar-benar terkejut. Tubuhnya tampaknya telah mengalami perubahan yang mengguncangkan surga dan mengguncang bumi, dan perubahan ini seharusnya berasal dari roh naga yang dipadatkan dan garis keturunan harimau dewa iblis kegelapannya. Adapun apa sebenarnya itu, dia tidak tahu, tetapi tanpa pertanyaan, transformasi ungu tubuhnya jauh lebih kuat daripada keadaan perubahan iblis sebelumnya. Tidak hanya itu memiliki semua keuntungan dari negara perubahan iblis yang asli, tetapi juga memiliki banyak perubahan lainnya. Yang terpenting, transformasi ini dapat dipertahankan untuk jangkau waktu yang lama. Bahkan setelah dia mendarat di tanah dan mencabut skill transformasi, dia masih bisa merasakan efek transformasi. Namun, karena tubuhnya belum berubah menjadi ungu, sepertinya dia tidak bisa sepenuhnya memanfaatkan efek penuh skill transformasi. Long Xia menatap Zhou Wei Qing dan menganggup puas. Pertahanan yang jauh lebih kuat dari yang saya duga. Sepertinya roh naga yang dipadatkan telah memperkuat kemampuan pertahanan negara perubahan iblis Anda yang lebih lemah, dan sepertinya kekuatan Anda juga meningkat satu level. Dua energi garis keturunan di tubuh Anda menyatu bersama, dan efek amplifikasi jauh melebihi apa yang bisa dibawa oleh roh naga pemadat tunggal. Adapun seberapa besar peningkatannya, kita harus mengeksplorasi dan mengujinya bersama. Mulai sekarang dan seterusnya, saya akan memberi Anda 4 jam sehari untuk membiasakan diri dengan tubuh baru Anda. Adapun sisa waktu, saya akan mengajari Anda bagaimana benar-benar menggunakan seni manipulasi 6 keterampilan utama. Guru, transformasi saya saat ini tampaknya benar-benar berbeda dari keadaan perubahan iblis sebelumnya. Saya tidak perlu lagi menyesuaikan emosi saya untuk menyelesaikannya, dan sepertinya transformasi ini bahkan tidak perlu dihilangkan. Satu-satunya hal yang dapat saya katakan adalah ketika tubuhku menjadi ungu, kekuatannya jauh lebih kuat, dan itu juga memberiku kemampuan untuk terbang. Bukankah saya harus memberinya nama yang berbeda? Longsia tersenyum dan berkata, kalau begitu, sebut saja itu transformasi naga harimau. Lagi pula, itu disebabkan oleh garis keturunan naga dan harimaumu. Mulut Zhou Weiking berkedut, itu, itu, kedengarannya tidak sekeren keadaan perubahan iblis. Bagaimana dengan, kaisar transformasi atau sesuatu seperti itu? Tenangkan kepalamu, kenapa kamu tidak menyebutnya kotoran saja? Potong omong kosong, biarkan saya menguji seberapa kuat pertahanan transformasi naga harimau Anda. Melihat seringai jahat di wajah Long Big Fatty, Zhou Weiking menjadi pucat karena ketakutan, ingin lari. Sayangnya, dengan tingkat kultifasinya, bagaimana mungkin dia bisa melarikan diri dari telapak tangan 6 kaisar langit tertinggi? Segera, jeritan terdengar dari dalam Fire Spirit Mountain. Tentu saja, dia harus memukul Zhou Weiking dengan baik. Jika dia tidak memukulnya dengan baik, bagaimana dia bisa tahu batas pertahanannya? Saat menghadapi musuh, jika dia tidak memiliki penilaian yang baik tentang pertahanannya sendiri, dia akan dirugikan. Saat dia terus bereksperimen, kejutan di hati Long Xia semakin kuat dan kuat. Dia menemukan bahwa kali ini, tubuh Zhou Weiking benar-benar berevolusi secara menyeluruh. Bukan hanya dua garis keturunannya yang telah menyatu, tetapi bahkan teknik dewa keabadiannya telah ditambahkan ke dalam proses. Ketika tubuh Zhou Weiking diserang, hal pertama yang bereaksi adalah kulitnya sendiri. Sekuat baju besi, mampu menahan hampir semua serangan di bawah tahap enam permata, bahkan mungkin lebih kuat. Itu sangat sulit. Saat kekuatan serangan meningkat ke titik di mana kulit Zhou Weiking tidak mampu menahannya, otot dan tulangnya akan mengirimkan energi ke dalam kulitnya untuk memperkuat pertahanannya. Pada saat yang sama, teknik dewa abadi juga akan mengedarkan semua energi surgawi di tubuh Zhou Weiking ke kulitnya, membentuk lapisan tebal cahaya ungu di sekitar kulitnya, menyebabkan pertahanannya meningkat beberapa kali. Ini adalah rahasia di balik perpaduan perisai dewa abadi dan garis keturunan Zhou Weiking. Dapat dikatakan bahwa Zhou Weiking saat ini, bahkan jika dia tidak mempertimbangkan untuk menyerang, pertahanannya saja sudah berada pada tingkat yang menakutkan. Terlebih lagi, pertahanan ini otomatis, dan tidak perlu dikendalikan oleh pikirannya. Artinya, dia tidak perlu khawatir disergap. Selain itu, bahkan jika dia tidak menggunakan transformasi naga harimau, pertahanan pribadinya masih setidaknya 60 hingga 70 persen dari saat dia berada di transformasi naga harimau. Tidak hanya itu, setelah menyelesaikan fusi transformasi naga harimau, kekuatan Zhou Weiking dapat dikatakan telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Dengan perpaduan roh naga yang dipadatkan, tidak hanya memberi Zhou Weiking kekebalan api yang sebenarnya, itu juga memberinya kekebalan kegelapan tambahan. Dengan kata lain, jika kedua keterampilan atribut ini mendarat di Zhou Weiking, maka satu-satunya efek adalah dampak energi surgawi, tanpa efek atribut tambahan. Jika serangan ini berasal dari atribut api atau atribut kegelapan, dan berfokus pada kekuatan atribut tersebut, maka serangan itu tidak akan mampu memberikan kerusakan padanya. Misalnya, beberapa keterampilan atribut api khusus untuk suhu tinggi, tetapi apa gunanya itu padanya? Dalam kata-kata Longxia, karena fakta bahwa Zhou Weiking tidak memiliki atribut api, roh naga yang dipadatkan tidak dapat secara langsung memberinya keterampilan yang kuat. Dengan demikian, setelah roh naga yang dipadatkan telah sepenuhnya menyatu dengan Zhou Weiking, semua manfaatnya tercermin dalam tubuhnya. Zhou Weiking tidak hanya kebal terhadap atribut api, begitu dia terlibat dalam pertempuran jarak dekat dengan musuh, semua serangannya akan dijiwai dengan atribut api yang kuat. Lebih jauh lagi, ketika tangannya berubah menjadi cakar naga, kekuatan destruktif murni dari cakar naga tidak berbeda dengan cakar naga asli, jika seseorang tidak mempertimbangkan kekuatan. Begitu dia menggunakan telapak roh raksasa Yin Yang, kekuatan penghancurnya akan sangat menakutkan bahkan dengan tingkat kultifasi Longxia, dia tidak akan mau menerima satu tamparan pun darinya. Itu pasti bukan perasaan yang baik. Manfaat terbesar dari peralatan konsolidasi adalah bahwa mereka akan berubah sesuai dengan kondisi pengguna, dan tidak diperbaiki. Misalnya, Zhou Weiking saat ini, ketika dia menggunakan telapak tangan roh raksasa Yin Yang di tangan dan lengannya, telapak tangannya akan berubah menjadi cakar naga. Setelah mengetahui bahwa tubuh Zhou Weiking telah banyak berubah, Longxia telah mengubah rencana aslinya. Dia membantu Zhou Weiking menghabiskan tiga hari, fokus pada perubahan di tubuhnya. Dia bahkan tidak melepaskan sedikitpun perubahan. Semakin akrab dia dengan tubuhnya, semakin mudah baginya untuk mengembangkan seni manipulasi enam keterampilan utama. Terutama setelah mengetahui bahwa sayap Zhou Weiking memiliki kemampuan untuk menyerap energi atmosfer, Longxia bahkan lebih bertekad untuk membiarkannya mengalami perubahan di tubuhnya secara detail. Tiga hari berlalu, dan meskipun tidak dapat dikatakan bahwa Zhou Weiking telah sepenuhnya memahami tubuh barunya, setidaknya dia memiliki pemahaman dasar tentang perubahan pada tubuhnya. Pada titik ini, ia mampu mengendalikan sayapnya untuk terbang. Pada saat yang sama, dia juga berlatih beberapa teknik terbang sederhana. Lagi pula, itulah yang terbaik dari Sangguan Feier. Di masa lalu, meskipun Zhou Weiking tidak memiliki kemampuan untuk berlatih, dia setidaknya melihat seekor babi berlari. Karena itu, praktiknya cukup baik. Tentu saja, dia pasti tidak akan memberi tahu Sangguan Feier tentang itu. Xiaopang, kemarilah. Long Xia memberi isyarat kepada Zhou Weiking, yang baru saja menyelesaikan sarapannya. Zhou Weiking berdiri di sana dengan ragu-ragu, wajahnya tampak waspada. Tiga hari ini, dia dipukuli habis-habisan oleh Long Xia. Untuk menguji kekuatan tubuhnya, Long Bikfati tidak menunjukkan belas kasihan padanya, dan dia pasti akan mengalahkannya sampai batasnya sebelum dia berhenti. Tidak peduli bagaimana Zhou Weiking berteriak atau mencoba bertindak, itu tidak berguna. Enam kaisar surgawi tertinggi dapat dengan jelas merasakan perubahan di tubuhnya, dan akting tidak ada gunanya. Sekarang setelah Long Xia memanggilnya, Zhou Weiking berpikir bahwa mereka akan bertarung lagi. Bagaimana dia bisa rela? Percepat, Long Xia berkata dengan putus asa. Baru pada saat itulah Zhou Weiking berjalan dengan enggan ke gurunya, tetapi di dalam hatinya, dia tetap waspada. Begitu dia dipukuli, setidaknya dia akan siap. Long Xia menatapnya dan tidak bisa menahan tawa. Lihatlah penampilanmu yang tidak berguna itu. Bukankah kamu baru saja dipukuli selama dua hari? Seorang guru memukuli muridnya sendiri, bukankah itu benar dan pantas? Jangan khawatir, orang tua ini tidak akan memukulmu hari ini. Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan mengajari Anda rahasia sebenarnya dari seni manipulasi enam keterampilan utama, formasi manipulasi enam keterampilan utama. Kami tidak punya banyak waktu tersisa, dan sebelum kami menuju ke Gunung Salju Surgawi, Anda harus melatih formasi manipulasi enam keterampilan utama ke tingkat penyelesaian kecil. Enam formasi manipulasi skill ultimate. Menjelang istilah asing itu, Zhou Weiking bingung. Dalam manual pelatihan seni manipulasi enam keterampilan utama yang diberikan Long Xia kepadanya, itu hanya dasar-dasarnya, dan tidak disebutkan tentang formasi manipulasi enam keterampilan utama. Bab 519. Tuan, apa itu formasi manipulasi enam kahlian utama? Zhou Weiking menatap Long Xia dengan rasa ingin tahu. Long Xia mendengus dan berkata, Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa gelarku dari enam kaisar surgawi tertinggi hanya didasarkan pada kendaliku yang luar biasa atas energi surgawi? Selama tingkat kultivasi seseorang cukup tinggi, Master Manik Surgawi manapun akan dapat mengendalikan energi surgawi dan mengendalikan keterampilan mereka secara detail. Namun, seni manipulasi enam keterampilan utama saya unik, dan itu karena formasi manipulasi enam keterampilan utama. Rasakan dengan hati-hati. Saat dia mengatakan itu, tubuh Long Xia menyala, dan sebelas dari permata elemental mata kucing Alexandrite-nya melayang keluar, langsung membentuk formasi enam dari bawah dan lima dari atas. Enam lampu berwarna berbeda muncul, memancar dari formasi enam manipulasi keterampilan utama. Zhou Weiking saat ini berada dalam transformasi naga harimau, dan persepsinya tentang dunia luar sangat tajam. Selain itu, Long Xia tidak menyembunyikan apapun darinya, dan dia bisa langsung merasakan perubahan besar di sekitar energi surgawi. Pada saat itu, Zhou Weiking memiliki ilusi bahwa Long Xia telah menjadi penguasa seluruh dunia. Air, api, bumi, angin, cahaya, kegelapan. Enam atribut surgawi-energi surgawi tidak bergabung dengannya, malah berputar-putar di sekujur tubuhnya secara teratur, seolah-olah mereka adalah prajuritnya, siap dikerahkan kapan saja. Long Xia melambaikan tangan kanannya dengan ringan, dan seketika, enam atribut energi surgawi di udara terbelah, membentuk bila cahaya enam warna di depannya. Di belakangnya, gambar keterampilan surgawi dirinya muncul. Rahasia sebenarnya dari seni manipulasi enam keterampilan utama terletak pada kata, Fusion. Bagi Master Manik surgawi dengan banyak atribut, Fusi adalah kursus wajib. Namun, sebagian besar Master Permata surgawi harus mengeluarkan energi surgawi dalam jumlah besar untuk mempertahankan ketidakstabilan penggabungan. Semakin banyak atribut yang digabungkan, semakin sulit. Rahasia formasi manipulasi enam keterampilan utama saya adalah bahwa ketika formasi manipulasi enam keterampilan utama digunakan untuk Fusi, tidak memerlukan energi surgawi untuk mengendalikannya. Formasi manipulasi enam keterampilan utama itu sendiri adalah wadah yang mengikat Fusi, dan di dalam formasi manipulasi enam keterampilan utama, tidak ada atribut yang akan berbenturan. Ketika Zhou Weiking mendengar kata-kata Longxia, dia mau tidak mau membuka matanya lebar-lebar. Dia bukan lagi pemula yang terbangun setelah mengambil keperawanan Sangguan Bing Er tetapi tidak tahu apa-apa. Meskipun kata-kata Longxia sederhana, dia langsung mengerti arti di baliknya. Banyak atribut tanpa konflik, itu berarti akan jauh lebih mudah untuk menggabungkan beberapa atribut menjadi satu. Selain itu, guru menggunakan formasi manipulasi enam keterampilan utama untuk melepaskan keterampilan penggabungan multi-atribut, menggunakan energi surgawi dari dunia luar, dan bukan energi surgawinya sendiri. Dalam situasi seperti itu, menggunakan skill fusion yang begitu kuat tanpa mengeluarkan terlalu banyak energi langitnya sendiri akan sangat menakutkan. Dengan formasi manipulasi enam keterampilan tertinggi, tidak perlu khawatir tentang kekurangan energi surgawi. Longxia tahu dari sorot mata Zhou Weiking bahwa dia mengerti apa yang dia maksud, dan melanjutkan, formasi manipulasi enam kahlian tertinggi memiliki banyak misteri yang mendalam. Seni manipulasi enam keterampilan utama yang saya berikan sebelumnya dapat dianggap sebagai ujian bagi Anda, ujian persepsi Anda, serta temperamen Anda. Meskipun Anda sedikit bodoh, tetapi Anda telah bekerja keras. Sekarang, Anda benar-benar dapat mewarisi misteri mendalam dari formasi manipulasi enam keterampilan utama saya. Di dunia kita, ada enam titik tumpu. Utara, selatan, timur, barat, langit, bumi. Dengan demikian, formasi manipulasi enam keterampilan utama saya membutuhkan tingkat budidaya enam permata, jika tidak maka tidak akan dapat terbentuk. Itu juga alasan mengapa saya tidak menerima murid manapun selama ini. Master Bet Surgawi dengan enam atribut terlalu langka. Dalam ingatan saya, di semua master Manik Surgawi yang saya temui, Anda dan saya adalah satu-satunya. Siaopang, kamu harus mendengarkan baik-baik apa yang akan aku katakan. Bagian tersulit dari formasi manipulasi enam skill ultimate sebenarnya adalah konstruksi formasi. Selama Anda dapat menyelesaikan konstruksinya, maka semua keterampilan lainnya dapat ditingkatkan melalui latihan. Guru, saya punya pertanyaan. Tepat pada saat itu, Zhou Weiking membuka mulutnya dan berkata, formasi manipulasi enam keterampilan utama Anda dapat sepenuhnya memanfaatkan energi langit dan bumi, dan Anda adalah penguasa segalanya di sini. Namun, itu pasti membutuhkan energi Dao Surgawi sebagai fondasinya, bukan? Saya tidak memiliki energi Dao Surgawi, bagaimana saya bisa melepaskan kekuatan penuh dari formasi manipulasi enam keterampilan utama? Ada masalah lain. Jika Anda bertemu dengan seorang ahli dengan level yang sama dengan Anda, bagaimana jika dia dengan sengaja menghancurkan sirkulasi hukum formasi manipulasi enam skill ultimate? Longxia memandang Zhou Weiking dengan heran, sebelum menganggup puas. Lumayan, hanya berdasarkan pengamatan sederhana, untuk dapat menanyakan dua pertanyaan ini, itu membuktikan bahwa kamu tidak terlalu bodoh. Memang, sebelum Anda memiliki energi Dao Surgawi, kekuatan formasi manipulasi enam skill ultimate masih terbatas. Itu karena saat Anda melepaskannya, Anda perlu menggunakan energi Surgawi Anda sendiri untuk melepaskan keterampilan Fusion. Namun, jangan lupa bahwa dalam formasi manipulasi enam keterampilan utama, keterampilan Fusion tidak akan berbenturan. Dengan demikian, Anda masih dapat menggunakan keterampilan Fusion yang kuat, serta kemampuan untuk bertarung terus-menerus. Selain itu, Anda sudah memiliki energi Surgawi Su, dan bahkan jika Anda tidak dapat mengendalikan energi Surgawi dari dunia luar, Anda masih dapat meminjam sebagian darinya. Selain itu, Anda berbeda dari guru Beth Surgawi biasa manapun. Sekarang setelah Anda memiliki transformasi naga harimau, sayap di belakang punggung Anda dan teknik dewa abadi Anda, penyerapan energi Surgawi Anda berkali-kali lebih cepat daripada Master Manik Surgawi lainnya pada level yang sama. Dalam keadaan seperti itu, Anda seharusnya tidak memiliki masalah menggunakan formasi manipulasi enam skill ultimate. Adapun pertanyaan kedua Anda, saya dapat menjawab Anda dengan sangat sederhana. Kecuali lawan saya dapat membunuh saya dalam satu pukulan, formasi manipulasi enam skill ultimate tidak akan rusak. Dengan enam permata elemental sebagai tumpuan, itu adalah Dau Surgawi, dan bagaimana Dau Surgawi dapat diganggu oleh manusia biasa. Bahkan jika energi Surgawi yang dikendalikan oleh formasi manipulasi enam keterampilan utama dipengaruhi oleh dunia luar, ketika saya menyerapnya ke dalam formasi, itu secara alami akan seimbang. Saya telah menghabiskan hampir 70 tahun kerja keras untuk formasi manipulasi enam keterampilan utama ini, dan saya telah mencoba semua masalah yang dapat Anda pikirkan. Mata Zhou Weiking dipenuhi dengan rasa hormat dan kekaguman. 70 tahun kerja keras. Meskipun mudah diucapkan, itu sangat sulit dilakukan. Rasa hormatnya kepada gurunya ini datang dari lubuk hatinya. Longsia menghela nafas pelan dan berkata, Sayangnya, aku tidak menerobos ke panggung Raja Surgawi sebelum usia 30 tahun. Jika tidak, jika aku bisa mencapai panggung Dewa Surgawi dan membentuk formasi manipulasi kahlian enam ultimate ganda, monster Tuasue itu tidak lebih dari lelucon di depan saya. Saya bahkan mungkin bisa menembus ke tahap perubahan Surgawi. Perubahan Surgawi, apa itu? Zhou Weiking bertanya dengan rasa ingin tahu. Longsia menjelaskan, perubahan Surgawi adalah tahap yang bahkan lebih tinggi dari tahap Dewa Surgawi, dan legenda mengatakan bahwa itu pernah ada. Jika seseorang dapat menembus 12 transformasi manik Surgawi, menembus ke puncak panggung Dewa Surgawi, seseorang mungkin dapat membentuk sepasang permata Surgawi ke-13. Dari sana, seseorang akan memiliki kemampuan untuk mengubah warna langit dan bumi. Namun, tidak ada yang tahu apakah perubahan Surgawi ini benar-benar ada, dan bahkan dalam catatan paling kuno, hanya ada catatan samar tentangnya. Zhou Weiking mengangguk, dia paling tertarik dengan apa yang disebut perubahan Surgawi ini. Lagipula, tingkat kultifasinya saat ini masih terlalu jauh dari tahap itu. Tuan, seni manipulasi enam keterampilan utama kami sangat kuat. Bahkan jika Anda belum berada di panggung Dewa Surgawi, dengan keterampilan penggabungan enam atribut dan panggung Kaisar Surgawi, tidakkah Anda dapat mengalahkan penguasa gunung salju Surgawi? Alis Longsia berkerut, seolah mengingat beberapa kenangan buruk. Dengan senyum pahit, dia berkata, bagaimana bisa begitu mudah? Apakah menurutmu panggung Dewa Surgawi begitu mudah dijangkau? Meskipun seni manipulasi enam keterampilan utama kami dapat dikatakan sangat mendalam, tetapi juga memiliki kekurangannya sendiri. Siaopang, kamu harus ingat bahwa di dunia ini, semuanya adil. Jika Anda ingin menentang surga, Anda harus membayar harganya. Seni manipulasi enam keterampilan utama kami, formasi manipulasi enam keterampilan utama, memiliki dua kelemahan utama. Yang pertama adalah kekuatan. Kekuatan maksimum yang dapat dilepaskan oleh formasi manipulasi enam keterampilan utama tidak akan pernah melebihi kekuatan maksimum yang dapat dicapai oleh Heavenly Batmaster. Dengan kata lain, bahkan jika saya menggunakan keterampilan penggabungan enam atribut, kekuatan serangan saya hanya akan mencapai puncak panggung Kaisar Surgawi, dan tidak akan pernah mencapai panggung Dewa Surgawi. Tentu saja, ini tanpa memperhitungkan Consolidated Equipment. Dengan tambahan boost dari Consolidated Equipment, akan ada terobosan. Namun, hanya dengan mengandalkan seni manipulasi enam keterampilan utama, dengan tingkat kultivasi Anda saat ini, Anda hanya akan dapat melepaskan kekuatan hingga tahap enam permata. Namun, serangan enam permata Anda akan menghabiskan sangat sedikit energi surgawi. Kekuatan terbesar seni manipulasi enam keterampilan utama kami adalah kemampuannya untuk bertahan dan bertahan. Kelemahan kedua ada di keterampilan. Setelah Anda menggunakan seni manipulasi enam keterampilan utama, semua keterampilan tersimpan permata elemental Anda tidak akan dapat digunakan. Kecuali jika Anda menghilangkan formasi manipulasi enam skill ultimate, jika tidak, Anda hanya akan dapat menggunakan skill Anda sendiri. Alasannya sangat sederhana. Formasi manipulasi enam keterampilan utama memungkinkan energi surgawi enam atribut kita tidak dibatasi oleh keterampilan fusion, tetapi tidak dapat memungkinkan keterampilan kita memiliki efek yang sama. Baru saat itulah Zhou Wei Qing mengerti. Seperti yang dikatakan Long Xia, di dunia ini, tidak ada yang benar-benar menantang surga. Seni manipulasi enam keterampilan utama telah memperoleh beberapa, tetapi juga kehilangan beberapa. Itu akan tergantung pada fokus masalahnya. Long Xia melihat ekspresi Zhou Wei Qing yang sedikit kecewa dan menepuk pundaknya, berkata, Xiao Pang, kamu dan aku berbeda. Mungkin, apa yang tidak dapat saya lakukan, Anda mungkin dapat melakukannya. Ah, Zhou Wei Qing menatap Long Xia dengan bingung. Long Xia mengangguk ke arahnya dan berkata, Meskipun kamu juga memiliki enam atribut, di antara enam atributmu, kamu memiliki atribut iblis dan atribut waktu, dua atribut Sein. Anda harus sangat jelas tentang kekuatan kedua atribut ini. Dengan demikian, seni manipulasi enam keterampilan utama Anda, atau formasi manipulasi enam keterampilan utama, secara alami jauh lebih kuat daripada milik saya. Saya perkirakan itu akan dapat menembus tingkat kultifasi Anda saat ini. Selanjutnya, Anda juga memiliki transformasi naga harimau yang tidak saya miliki. Karena Anda tidak memiliki atribut api, roh naga yang dipadatkan dapat dikatakan telah sepenuhnya mengubah tubuh Anda. Bab 520 Selain status perubahan iblis aslimu, keduanya ditambahkan bersama-sama akan sangat bermanfaat bagimu. Selain itu, itu tidak akan berbenturan dengan seni manipulasi enam keterampilan utama kami, dan dengan set legendaris, Head Ground No Handle. Dengan begitu banyak peningkatan, saya tidak tahu seberapa jauh Anda akan dapat melepaskan seni manipulasi enam keterampilan utama saya. Saat dia berbicara sampai saat itu, suara longsia dipenuhi dengan ketulusan. Selain itu, seni manipulasi enam keterampilan utama ini diciptakan oleh gurumu, dan bakatmu tidak di bawahku. Tidak bisakah kamu melangkah lebih jauh dan menyempurnakannya? Saya percaya bahwa masa depan adalah milik Anda. Paling-paling, dalam 20 tahun lagi, akan sulit menemukan pasangan yang cocok untuk Anda di seluruh daratan tanpa batas. Tujuan saya untuk Anda adalah menerobos ke panggung Raja Surgawi sebelum usia 30 tahun, dan panggung Kaisar Surgawi sebelum usia 40 tahun. Setelah itu, pencapaian masa depan Anda akan bergantung pada kemampuan Anda sendiri. Ya Tuan, saya pasti tidak akan mengecewakan Anda. Dari mata longsia, Zhou Wei Qing bisa melihat cinta dan kekaguman yang mendalam. Dia tahu bahwa meskipun gurunya sering menggodanya, mengatakan bahwa dia bodoh, sebenarnya dia sangat puas dengannya. Meskipun Zhou Wei Qing tidak mengatakannya dengan lantang, bukan berarti dia tidak tahu seberapa baik longsia memperlakukannya. Demi dia, gurunya telah berusaha keras untuk membawanya ke sini. Demi dirinya, gurunya bahkan rela membawanya ke gunung salju surgawi. Longsia mungkin tampak sangat santai, tapi bagaimana mungkin Zhou Wei Qing tidak mengetahui bahaya pergi ke gunung salju surgawi. Disitulah pembangkit tenaga listrik terkuat di dunia berada. Demi dia, gurunya bahkan telah mempertaruhkan reputasinya selama 100 tahun untuk mengembalikan penyihir kecil. Meskipun beberapa hari ini Zhou Wei Qing telah berlatih keras dan merasakan tubuhnya, dan tidak punya waktu untuk memikirkan perasaannya, dia tahu bahwa dia tidak mampu kehilangan penyihir kecil. Namun, demi reputasi tuannya, dia tahu bahwa dia tidak mungkin menyerah pada penyihir kecil. Selain itu, dia memang mendapatkan miliknya yang paling berharga. Di antara semua guru Zhou Wei Qing, yang menghabiskan waktu paling singkat bersamanya adalah Huyan Aobo, dan yang menghabiskan waktu paling lama bersamanya adalah Muen. Namun, orang yang paling menyentuhnya adalah Long Xia. Saat ini, perasaannya terhadap Long Xia seperti ayah dan anak. Selain itu, gurunya ini tidak seketat kepribadian ayahnya yang seperti baja. Oleh karena itu, meskipun kata-kata Zhou Wei Qing tampak seperti janji sederhana, kata-kata itu dipenuhi dengan tekat. Dia pasti tidak akan mengecewakan Long Xia. Kalau tidak, bagaimana dia bisa layak atas semua yang telah dilakukan gurunya untuknya. Selanjutnya, Long Xia mulai secara resmi menyampaikan kepada Zhou Wei Qing misteri mendalam dari seni manipulasi enam keterampilan utama. Hanya dari segi teori saja, dia butuh satu hari penuh untuk menjelaskannya. Setelah itu, dia secara pribadi mengajari Zhou Wei Qing setiap bagian dari seni manipulasi enam keterampilan utama, membantu Zhou Wei Qing membangun formasi manipulasi enam keterampilan utama miliknya. Membangun enam formasi manipulasi keterampilan tertinggi Zhou Wei Qing jauh lebih sulit daripada yang diantisipasi Long Xia. Ketika Long Xia telah membangun enam formasi manipulasi keterampilan utama, karena enam atributnya adalah enam atribut elemen besar, itu relatif seimbang. Meskipun terang dan kegelapan lebih kuat dari empat atribut elemen besar lainnya, mereka berlawanan, dan berada di puncak formasi manipulasi enam keterampilan utama. Namun, situasi Zhou Wei Qing berbeda. Apa enam atributnya? Angin, Petir, Kegelapan, Ruang, Jahat, Waktu. Dari enam atribut ini, kecuali atribut angin, lima lainnya tidak biasa. Atribut petir adalah atribut varian, atribut kegelapan dan luar angkasa adalah atribut superior, dan atribut jahat dan waktu adalah atribut sane. Bagaimana dia bisa menemukan keseimbangan ini? Tanpa menemukan keseimbangan ini, formasi manipulasi enam keterampilan utama Zhou Wei Qing tidak dapat diselesaikan. Namun, titik keseimbangan ini terlalu sulit ditemukan. Waktu dan kejahatan tidak berlawanan seperti terang dan kegelapan. Mereka dapat dikatakan tidak memiliki koneksi, dan secara alami tidak dapat digunakan sebagai dua titik tumpu. Hal yang sama berlaku untuk ruang dan kegelapan. Kali ini, bahkan Long Xia berada dalam posisi yang sulit. Pada saat kritis ini, Zhou Wei Qing memiliki kilasan inspirasi, dan memikirkan sebuah solusi. Karena keadaan yang berbeda, formasi manipulasi enam skill ultimate miliknya secara alami akan berbeda dari Long Xia. Setelah pertimbangan serius, dia datang dengan sebuah rencana. Enam formasi manipulasi keterampilan utama di bawah kaki Long Xia adalah segi enam sama sisi, tetapi formasi manipulasi enam keterampilan utama yang dirancang Zhou Wei Qing untuk dirinya sendiri berbeda, segi enam yang dibentuk oleh dua segitiga yang ditumpuk bersama. Mengapa dua segitiga? Wajar saja karena kata, keseimbangan. Dari enam atribut Zhou Wei Qing, dua adalah atribut Sein, dua adalah atribut lebih besar, dan atribut angin dan petir hampir berada pada level yang sama. Karena dia tidak dapat menemukan keseimbangan melalui hubungan antara atribut, Zhou Wei Qing memutuskan untuk membaginya saja. Atribut petir, kegelapan, dan jahat dikelompokkan bersama untuk membentuk segitiga, dan atribut angin, spasial, dan waktu dikelompokkan bersama untuk membentuk segitiga lain. Dia tidak memilih dua kombinasi ini dengan santai. Sederhananya, atribut jahat dan kegelapan memiliki banyak kesamaan, begitu pula atribut waktu dan ruang. Adapun atribut petir, itu milik Dark Demon God Tiger bersama dengan atribut jahat dan kegelapan. Adapun atribut angin, itu dapat digunakan bersama dengan atribut waktu dan spasial untuk meningkatkan master peralatan konsolidasi. Mereka semua terhubung satu sama lain. Selanjutnya, setelah dipisah, kedua segitiga tersebut mampu mencapai keseimbangan. Dua segitiga sama sisi ditumpuk menjadi segi enam, dan bagian tengahnya masih berupa segi enam sama sisi. Struktur formasi manipulasi enam skill ultimate masih bisa diselesaikan. Ketika Long Xia mendengar ide Zhou Weiqing, dia sangat terkejut sampai rahangnya jatuh. Meskipun dia tidak tahu apakah itu akan berhasil, dia yakin bahwa dari teori seni manipulasi enam keterampilan utama, itu pasti mungkin. Seni manipulasi enam kahlian utama semuanya tentang keseimbangan, dan karena Zhou Weiqing dapat menemukan keseimbangan untuk ke enam atributnya, mengapa dia tidak mencobanya? Dalam eksperimen Long Xia sendiri, formasi manipulasi enam kahlian utama membutuhkan segi enam sama sisi untuk diselesaikan. Namun, atributnya berbeda dari atribut Zhou Weiqing, dan siapa yang mengatakan bahwa formasi manipulasi enam kahlian utama Zhou Weiqing tidak akan berfungsi? Siapa tahu, mungkin akan ada hasil yang lebih baik. Dengan demikian, pasangan master dan murid memulai percobaan mereka. Meskipun Zhou Weiqing tidak terbiasa dengan formasi manipulasi enam kahlian utama, dengan Long Xia membimbingnya dari samping, bahkan menggunakan energi surgawi untuk membimbingnya, secara alami jauh lebih mudah baginya untuk menyelesaikan struktur formasi manipulasi enam kahlian utama. Namun meski begitu, mereka tetap mengalami kegagalan berulang kali. Alasannya sangat sederhana. Kedua segitiga itu mudah dibentuk, tetapi ketika ditumpangkan, masing-masing sisi harus ditempatkan di tengah sisi sama sisi segitiga lainnya. Bahkan dengan bantuan penuh Long Xia, Zhou Weiqing masih kesulitan menemukan posisi yang tepat. Tuan, menurutmu apakah kita bisa berhasil? Setelah kegagalan lagi, mata Zhou Weiqing menunjukkan keengganan dan kekecewaan. Long Xia meliriknya dan berkata, jangan tanya aku, tanyakan pada dirimu sendiri. Di dunia ini, tidak ada yang tidak mungkin. Adapun proses pencapaiannya, tergantung seberapa besar usaha yang kita lakukan. Awalnya, ketika saya sedang membangun formasi manipulasi enam kahlian utama saya, saya tidak memiliki siapapun untuk membimbing saya, dan saya hanya bisa mengandalkan trial and error saya sendiri untuk menyempurnakannya. Apakah Anda pikir mudah untuk membangun segi enam sama sisi? Untuk struktur ini, saya menghabiskan lima tahun penuh untuk menyelesaikannya. Dibandingkan dengan saya, jalan memutar yang harus Anda ambil jauh lebih sedikit. Jika Anda sudah berpikir untuk menyerah hanya dalam beberapa hari, maka Anda tidak layak mewarisi keterampilan utama saya. Zhou Weiking merasakan hawa dingin di hatinya. Tuan, saya salah. Ayo lanjutkan. Long Xia mengangguk. Apa yang paling membuatnya puas tentang Zhou Weiking adalah dia tidak ragu-ragu, dan mampu mendengarkan pendapat dan saran orang lain. Kenam permata elemental mata kucing Alexandrite berputar di sekitar pergelangan tangan kiri Zhou Weiking, bersinar dengan cahaya yang indah. Zhou Weiking menahan napas dan fokus, sayap di belakang punggungnya terbentang dan mengepak dengan lembut. Berbagai atribut energi surgawi di udara menyerbu ke arahnya, mengalir ke tubuhnya. Mata Zhou Weiking tiba-tiba berbinar, dan dengan sedikit goyangan tangan kirinya, enam permata elemental mata kucing Alexandrite yang berputar perlahan benar-benar berputar lebih cepat, melayang ke udara, masing-masing menunjukkan perubahan yang berbeda. Kerja keras beberapa hari terakhir tidak sia-sia, setidaknya Zhou Weiking sekarang sangat akrab dengan prosesnya. Kenam permata mata kucing Alexandrite berubah menjadi enam warna berbeda sesuai dengan atributnya. Turmalin merah melambangkan angin, Safir kaisar melambangkan petir, permata mata kucing emas hijau melambangkan tata ruang, opal hitam melambangkan kegelapan, permata abu-abu tadi kenal melambangkan kejahatan, dan permata transparan melambangkan waktu. Kenam permata elemental bersinar dengan enam warna berbeda, melayang di depan Zhou Weiking. Tidak peduli permata fisik atau permata elemental, bagi guru manik surgawi, mereka semua adalah permata surgawinya, dan dapat dikatakan sebagai bagian dari tubuh guru manik surgawi. Mengguncang permata surgawi dari tubuhnya seperti ini adalah hal yang sangat berbahaya untuk dilakukan, tidak hanya membutuhkan energi surgawi dalam jumlah besar, tetapi juga energi spiritual yang cukup untuk mengendalikannya. Di bawah kendali kehendak Zhou Weiking dan energi surgawi, enam permata fisik diam-diam terbagi menjadi dua kelompok, membentuk dua segitiga, melayang di depan tubuh Zhou Weiking dua kali. Pada titik ini, dahinya dipenuhi keringat. Sekali lagi, konsentrasinya berada di puncaknya. Dengan hati-hati, dia memindahkan dua kelompok permata elemental ke tengah, melayang di depannya. Satu segitiga di atas, satu segitiga di bawah, sebelum perlahan mendekat satu sama lain. Keberhasilan atau kegagalan struktur sebenarnya hanya masalah sesaat. Selain kontrol pribadi, ada juga unsur keberuntungan yang sangat besar. Tidak hanya dia harus menjaga keseimbangan enam permata elemental, tetapi pada saat yang sama, formasi manipulasi enam keterampilan utama yang dibentuk oleh enam atribut harus diaktifkan secara bersamaan. Proses strukturnya tidak terlalu sulit, tetapi untuk berhasil sangat sulit. Dalam beberapa hari terakhir, Zhou Weiking telah mencoba lebih dari seratus kali, dan hampir setiap kali dia merasa ada peluang untuk berhasil. Namun, pada akhirnya, dia tetap gagal. Perasaan seperti itu jelas bukan perasaan yang baik, dan itu merupakan pukulan besar bagi kepercayaan dirinya. Namun, Zhou Weiking baru saja diceramahi oleh gurunya, dan keyakinannya dipulihkan. Sedikit demi sedikit, dia memindahkan kedua segitiga itu lebih dekat satu sama lain, pada saat yang sama merasakan perubahan medan magnet dari enam atribut di antara keduanya. dan kemudian, kemudian sempat mengambil kepingan ketua. Tidak sempat mengambil kepingan ketua.